Serigala bermata putih menatap kilin api, Tan Wu, dan anjing ilahi neraka dan berkata, Kin si kecil, sejujurnya, sikap mereka saat ini membuatku sedikit tidak nyaman. Mengapa? Kin Fei yang bingung. Lihat, kita sudah berteman bertahun-tahun, tapi sekarang mereka tidak menyatakan pendiriannya secara langsung. Mengapa mereka begitu samar? Apa yang ingin mereka lakukan? Ketika kita benar-benar memulai perang dengan klan kilin, bukankah seharusnya mereka membantu kita? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Tan Wu, paman binatang buas, jangan bicarakan tentang anjing iblis neraka dulu. Mereka bisa meninggalkan klan kilin kapan saja, tetapi kilin api adalah murid klan kilin. Dia juga punya masalah sendiri. Sebagai sahabat, kita seharusnya lebih memikirkan mereka dan tidak mempersulit mereka. Selama klan kilin tidak memprovokasi kita, saya pasti tidak akan memprovokasi mereka. Kita bicarakan nanti saja. Saat kita benar-benar berselisih dengan klan kilin, menurutmu apakah mereka akan bersikap acuh-ta'acuh? Setelah bersama selama bertahun-tahun, tidakkah kamu memahaminya? Qin Fei yang tersenyum tipis. Saya mengerti mereka, tapi semuanya tidak dapat diprediksi. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Sejujurnya, saya tidak pernah meragukan pendirian mereka. Saya sekarang khawatir klan kilin akan marah dan menggunakan mereka sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam kita. Qin Fei yang mendesah. Klan kilin seharusnya tidak sekeji itu, kan? Frenzy mengerutkan kening. Dia telah bertemu klan kilin beberapa kali, dan secara keseluruhan, klan kilin memberinya kesan yang baik. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Qin Fei yang tersenyum. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat itu hampir tengah hari, tetapi perbendaharaan ilahi lonceng langit belum dibuka. Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Kaisar Bulu dengan curiga dan bertanya, kapan perbendaharaan ilahi akan dibuka. Siang. Kaisar Bulu menatap matahari di langit dan bergumam, segera. Saya sungguh menantikannya. Qin Fei yang bergumam pelan. Ia melangkah maju dan mendarat di samping Kaisar Singalaut. Pandangannya menyapu ke-20 binatang laut itu dan ia membungkuk. Junior Qin Fei yang memberi salam kepada senior. Kau akhirnya bersedia menyambut kami. Kaisar Singalaut memandang Qin Fei yang dengan tidak senang. Qin Fei yang tersenyum malu dan berkata, Senior, mohon maafkan saya. Saya baru saja bertemu dengan leluhur tua dan tidak dapat menahan diri untuk mengobrol sebentar. Kaisar Singalaut berkata, Benarkah? Kupikir kau sudah melupakan kami karena Kaisar Bulu. Bagaimana itu bisa terjadi? Qin Fei yang segera melambaikan tangannya dan menatap ke-19 orang yang tersisa, lalu bertanya, Senior, apakah kalian semua adalah Kaisar Binatang Laut Awan Surgawi? Tebakan. Salah satu lelaki tua berambut merah tertawa. Bagaimana anak muda ini bisa menebak? Qin Fei yang tersenyum pahit. Kaisar Singalaut tertawa, hanya ada delapan Kaisar Binatang di Laut Awan Surgawi. Sedangkan untuk dua belas lainnya, bahkan kita harus memanggil mereka sebagai tuan. Mengikuti kata-kata Kaisar Singalaut, tujuh orang di antara mereka berjalan ke sisinya. Jelas, ini adalah delapan Kaisar Binatang. Dua belas orang yang tersisa tidak bergerak, termasuk lelaki tua berambut merah itu. Mereka memandang Qin Fei yang dengan sedikit rasa kagum di wajah mereka. Tatapan mata Qin Fei yang menyapu ke dua belas orang itu dan pupil matanya mengecil. Aura orang-orang ini sangat lemah. Di permukaan, mereka tampak seperti orang biasa, tetapi semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin kuat tekanan yang dirasakan dari kedua belas orang ini. Dia tidak menyangka lautan Awan Surgawi menyembunyikan monster tua seperti itu. Lelaki tua berambut merah itu tertawa serak, ramuan ilahi penyu hitam dan ramuan ilahi tak tertandingi milik sahabat kecilku benar-benar membuat kita lupa untuk kembali. Ah! Qin Fei yang terkejut, menatap Kaisar Singalaut dengan curiga. Kaisar Singalaut tertawa, tentu saja, ramuan ajaib yang kau berikan padaku tidak hanya bermanfaat bagi kita berdelapan. Aku harus menunjukkan rasa hormat kepada para senior tua ini. Belum lagi, mereka diam-diam mengawasimu. Terakhir kali, mereka punya ide untuk meminjamkan senjata ajaib berdaulat kepada si gila kecil. Mengawasi kita. Qin Fei yang tertegun, lalu bertanya dengan cepat, lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kalau saja kamu bilang begitu, aku akan memberimu lebih banyak. Aku pikir hanya ada delapan orang di Laut Awan Surgawi. Salah satu Kaisar Binatang tertawa, jika hanya ada delapan dari kita, bagaimana mungkin para naga, orang-orang Feng, dan Master Kilin begitu takut pada kita? Benar. Anak muda ini bodoh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sambil menatap dua belas orang lainnya, dia membungkuh, terima kasih banyak kepada para senior yang telah merawat kami selama ini. Junior ini akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Itu masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Pria tua berambut merah itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Masalah kecil apa? Karena kita telah banyak membantu mereka, tentu kita harus mengucapkan terima kasih yang sepantasnya. Pada saat ini, kelinci kecil itu muncul, seperti biasa, sambil memegang kendi berisi ramuan ajaib, dan berkata, adik kecil, tidak ada gunanya hanya bicara, kita harus melihat tindakan yang sebenarnya. Bagaimana kalau begini, setiap orang akan mendapat 10 ribu kendi ramuan ajaib? Hah! Qin Fei yang tercengang. Paman kelinci, tidak bisakah kamu lebih pendiam? Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa kami sama kecanduannya terhadap anggur seperti Anda. Orang tua berambut merah dan 12 orang lainnya menatap kelinci kecil itu tanpa daya. Betapa tidak tahu malunya. Masih berpura-pura di depan paman kelinci. Kelinci kecil itu membenci. Kedua belas orang itu tersenyum pahit. Setelah kelinci kecil itu muncul, para naga, suku Feng, dan suku Kilin semua membuka mata mereka dan menatap kelinci kecil itu, ada sedikit rasa takut di mata mereka. Kelinci kecil itu melihat sekeliling dan mencibir, tidak buruk, untuk bisa pergi ke harta karun ilahi lonceng langit, kalian semua telah berusaha keras. Namun, di harta karun ilahi lonceng langit, kalian tidak bergantung pada angka, tetapi pada keberuntungan. Selain itu, paman kelinci akan mengatakan satu hal lagi. Kerajaan ilahi akan segera turun. Semua orang di sini adalah kekuatan utama alam awan langit kita. Jangan melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan alam awan langit karena keegoisanmu sendiri. Kelinci kecil itu menambahkan dan mendarat di depan Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, adik kecil, kita akan pergi ke harta karun ilahi lonceng langit. Cepat tinggalkan sebagian ramuan ilahi untuk kakak laki-laki, lebih baik jika kamu memberikan semuanya kepada aku. Mendengar ini, Kaisar Singalaut dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Benar saja, setiap kalimatnya hampir sama. Memberikan semuanya padamu. Mengapa Qin Fei Yang menatap kelinci kecil itu dengan curiga? Kelinci kecil itu berkata, jika kamu mati di dalam, bukankah itu akan sia-sia? Lebih baik kau serahkan saja padaku para pembuat bir ahli itu, Paman Kelinci akan membantumu mengurus mereka. Hah! Qin Fei Yang tercengang, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Siapa di dunia ini yang akan mengutuk saudaranya sendiri sampai mati? Paman Kelinci, ada begitu banyak orang yang menonton, bisakah kamu tidak bersikap memalukan? Kaisar Singalaut terbatuk dan mengingatkan. Memangnya kenapa kalau mereka menonton? Apa masalahnya? Kelinci kecil itu tidak peduli sama sekali. Mendengar ini, delapan binatang suci dan dua belas orang lainnya tampak tak berdaya. Qin Fei Yang memutar matanya, mengeluarkan dua cincin interspatial, dan menyerahkan satu kepada kelinci kecil, lalu berkata dengan ketus, aku sudah menyiapkannya untukmu. Kelinci kecil itu tertegun sejenak, lalu mengambil cincin interspatial, memeriksanya, dan tiba-tiba menyeringai, lumayan, lumayan, sangat masuk akal. Cincin interspatial diisi dengan ramuan ilahi yang tak tertandingi dan ramuan ilahi penyu hitam. Setidaknya ada puluhan ribu kendi. Setelah kelinci kecil itu berkata demikian, ia melirik cincin ruang angkasa lain di tangan Qin Fei Yang, dan bertanya, bagaimana dengan cincin ruang angkasa milikmu? Tentu saja untuk delapan kaisar binatang ilahi. Qin Fei Yang tersenyum. Untuk mereka. Tidak perlu, mereka akan pergi ke harta karun ilahi lonceng langit. Setelah kelinci kecil itu berkata demikian, ia langsung menyambar cincin interspasial dari tangan Qin Fei Yang, dan di dalamnya terdapat puluhan ribu kendi. Anda. Qin Fei Yang menatap kelinci kecil itu dengan marah. Kaisar Singa Laut dan yang lainnya juga marah. Bagaimana bisa seperti ini? Kelinci kecil itu menegur dengan jujur, karena kamu ingin pergi ke harta karun ilahi lonceng langit, kamu harus berusaha sekuat tenaga setiap saat, untuk apa minum anggur? Apakah kamu tidak tahu bahwa minum akan membuat kesalahan? Wajah sekelompok orang bergedut. Teguran kaisar bulu itu masuk akal, dia bajingan yang tidak tahu malu. Dong. Pada saat ini. Siang pun tiba. Lonceng langit yang tergantung di puncak langit mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Semua orang menatap ke arah skybell. Lonceng itu berbunyi tiga kali berturut-turut, sekali lagi menggemparkan seluruh alam awan langit. Dentang. Setelah lonceng berbunyi tiga kali, disertai suara keras, satu sisi lonceng langit perlahan terbelah, memperlihatkan lorong gelap. Itu seperti lubang tanpa dasar, memperlihatkan aura misterius. Kamu hanya punya waktu seribu tahun. Setelah seribu tahun, jika kamu tidak keluar, kamu akan dilenyapkan oleh aturan harta karun ilahi lonceng langit. Ingat kata-kata paman kelinci, lawan kita saat ini adalah kerajaan ilahi. Masuk. Kelinci kecil itu berteriak. Orang-orang dari berbagai pasukan segera berlarian menuju ke arah jalan itu. Kaisar bulu memandang Kinfei yang dan yang lainnya lalu mentransmisikan suaranya, tiga zona terlarang mungkin tidak mendengarkan kelinci kecil itu, kalian harus berhati-hati. Dalam. Semua orang bereaksi dan langsung terbang menuju ke arah lintasan itu. Juga, pintu masuk ke harta karun ilahi lonceng langit bersifat acak, ingatlah untuk mencari temanmu setelah masuk. Kaisar bulu mengingatkan lagi. Teleportasi acak. Kinfei yang terkejut dan segera mengeluarkan senjata ilahi berdaulat dari istana iblis dan istana langit, menyerahkannya kepada serigala bermata putih dan si gila. Untungnya, Kaisar bulu telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Jika tidak, jika serigala bermata putih dan orang gila masuk dan bertemu dengan orang-orang dari tiga daerah terlarang, itu akan sangat berbahaya. Apakah kalian berdua memiliki senjata ilahi berdaulat? Saat mereka hendak memasuki lorong, Kinfei yang memperhatikan Yun Xiang dan Asura bertopeng dan bertanya dalam hati. Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Kinfei yang merenung sejenak, lalu mengeluarkan pengocok ekor kuda dan pedang naga darah dan berkata, ikuti mereka untuk saat ini. Oke. Kedua senjata ilahi berdaulat itu merespons dan memasuki tubuh Yun Xiang dan si gila. Kinfei yang, kamu. Tubuh Yun Xiang dan si gila terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kinfei yang akan memberikan masing-masing dari mereka senjata ilahi berdaulat untuk melindungi diri mereka. Kalian adalah murid-murid primogenitor, tentu saja aku tidak bisa memihak. Semoga beruntung. Kinfei yang tersenyum. Sebenarnya, menurut senioritas, ia seharusnya memanggil leluhur Yun Xiang dan si gila. Terima kasih. Keduanya tersentuh. Kinfei yang tersenyum dan menatap pria parubaya berpakaian hitam dan kaisar singa laut. Dia bertanya, apakah kalian semua baik-baik saja? Jaga diri kalian baik-baik. Kaisar singa laut tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menemuimu di harta karun ilahi. Kinfei yang tersenyum, dan kelompok itu segera menyerbu ke lorong satu demi satu. Seketika, mata mereka menjadi gelap. 3672 Setelah semua orang memasuki harta karun ilahi lonceng surga, kaisar bulu mendarat di samping kelinci kecil dan bertanya, menurutmu, berapa banyak yang akan mereka peroleh kali ini? Bisakah mereka lulus level pertama? Tingkat pertama? Dengan temperamen mereka, seharusnya tidak ada masalah. Soal keuntungan, kita tidak bisa memaksa. Semua tergantung keberuntungan mereka. Namun, setiap harta karun tertinggi yang mereka peroleh akan menjadi sumber keyakinan bagi kita untuk menghadapi kerajaan ilahi. Kelinci kecil berbisik. Kaisar bulu menganggup dan menatap trio Raja Naga. Ia tersenyum dan berkata, aku belum sempat berkumpul dengan kalian sejak aku kembali. Bagaimana kalau kalian tinggal di pulau awan langit dan minum-minum bersamaku? Perang sudah di depan mata. Apakah menurutmu kita masih punya semangat? Raja Naga mendengus. Itulah sebabnya kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Kaisar bulu tersenyum. Tidak tertarik. Raja Naga menjawab dengan dingin dan hendak pergi. Tapi pada saat ini, dua sosok muncul di langit. Itu adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Keduanya memancarkan niat membunuh seperti dewa kematian. Saat mereka muncul, langit langsung berubah menjadi lautan darah. Aura ini. Trio Raja Naga segera mendongak ke arah keduanya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Namun lelaki tua dan pemuda itu tidak berhenti dan langsung memasuki lorong lonceng surga. Apakah itu dia? Raja Naga memandang kelinci kecil dan kaisar bulu dan bertanya. Siapa? Kelinci kecil dan kaisar bulu merasa curiga. Jangan bertanya jika kamu sudah tahu jawabannya. Salah satu dari kalian bersembunyi di neraka dan yang lainnya menjaga pintu masuk ke alam bawah. Aku yakin kalian tidak mengenalnya. Kata Raja Naga dengan marah. Saya benar-benar tidak tahu. Kelinci kecil menggelengkan kepalanya. Hem. Sepertinya kalian semua telah memainkan permainan catur besar selama bertahun-tahun ini. Raja Naga mendengus, berbalik, dan menghilang di cakrawala tanpa menoleh ke belakang. Fenghou dan Master Kilin juga memperhatikan kelinci kecil dan kaisar bulu sebelum pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah kelinci kecil melihat Raja Naga menghilang, dia menoleh ke arah kaisar bulu dan berkata, apakah kamu sudah lama berhubungan dengannya? Tidak. Tapi aku selalu tahu. Kata kaisar bulu. Menarik. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum mereka yang seharusnya kembali akan kembali satu per satu. Dan kali ini, ada Qin Fei Yang yang mengerikan. Aku khawatir kedatangan kerajaan ilahi tidak akan menjadi bencana bagi alam awan langit, tetapi akhir dari kerajaan ilahi. Cahaya dingin melintas di mata kelinci kecil itu. Belum tentu. Bagaimanapun juga, memang benar banyak ahli yang meninggal saat itu. Hanya sedikit yang mampu kembali. Kaisar bulu mendesah. Jangan khawatir, seseorang akan menggantikan yang jatuh. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ah! Kaisar bulu menatap kelinci kecil dengan kaget. Karena kali ini, kita memiliki orang-orang yang telah mengaktifkan sepuluh jiwa pejuang terkuat. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Selain asuhan paman kelinci yang cermat, cepat atau lambat, mereka akan mampu berdiri di atas aturan dunia. Kelinci kecil itu tersenyum mendominasi. Itu benar. Kaisar bulu tersenyum. Namun saat ini, mereka masih butuh waktu untuk berkembang. Mengapa kamu tidak tinggal di Pulau Skyklut selama seribu tahun ke depan dan membantu paman kelinci? Paman kelinci benar-benar lelah mengajari mereka sendirian. Kelinci kecil mendesah. Ini. Kaisar bulu sedikit ragu-ragu. Apa ini? Orang-orang ini adalah teman dan bawahan Kinfei Yang. Kinfei Yang adalah keturunanmu. Kau punya kewajiban. Kata kelinci kecil dengan marah. Baiklah. Kaisar bulu tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Harta karun ilahi lonceng langit. Bagi para ahli seperti kelinci kecil dan kaisar bulu, itu adalah tempat misterius yang mereka dambakan. Kinfei Yang dan yang lainnya tentu saja dipenuhi dengan antisipasi. Di dalam terowongan yang gelap itu, ada keheningan. Kinfei Yang bagaikan jiwa kesepian yang mengambang di dalam terowongan. Serigala bermata putih, Frenzi, Yunzi Yang, dan yang lainnya di sekitarnya telah menghilang. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah menaiki tangga surgawi hukuman guntur dan memasuki dunia batinnya. Kesendirian. Keheningan yang mematikan. Kebingungan. Kegugupan. Entah sudah berapa lama berlalu, langit dan bumi berputar. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul di depannya, menyebabkan dia menutup matanya tanpa sadar. Tidak lama setelah dia menutup matanya, dia merasa telah mendarat di tanah yang kokoh. Seketika, dia menjadi waspada. Karena tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa dia telah tiba di harta karun ilahi lonceng langit. Dia perlahan membuka matanya. Cahaya yang menyilaukan itu telah menghilang dan digantikan oleh nyala api yang lembut. Saat dia membuka matanya, sebuah benda besar muncul di depannya. Pada saat ini, dia berdiri di depan sebuah alun-alun kuno. Alun-alun itu masih dikelilingi oleh kegelapan, tetapi di tepi alun-alun, ada lebih dari selusin tungku besar yang menyala dengan api yang berkobar. Tungku-tungku besar inilah yang memancarkan api lembut yang menerangi alun-alun. Tempat ini, suasananya masih sunyi senyap. Selain Qin Fei Yang, tidak ada orang lain. Qin Fei Yang berdiri di depan alun-alun dan melihat ke arah tengah alun-alun, tidak berani melangkah ke dalam alun-alun. Karena di tengah alun-alun itu terdapat sebuah pintu batu berwarna hitam. Pintu batu itu tertutup rapat dan tingginya seratus kaki. Inilah objek besar yang dilihat Qin Fei Yang. Pintunya diukir dengan pola-pola rumit, gunung, sungai, dan segala jenis makhluk, seolah-olah menggambarkan dunia nyata. Walaupun pintu batu itu secara keseluruhan terlihat sederhana dan tanpa hiasan, tanpa aura yang membahayakan, perlu diketahui bahwa di tempat ini, sehelai rumput atau sebatang pohon pun bisa berakibat fatal, belum lagi pintu batu yang aneh ini. Setelah waktu yang lama, Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya melangkah ke alun-alun. Karena tidak ada apa-apa di sekitar, hanya alun-alun ini yang bisa dimasuki. Pada saat dia memasuki alun-alun, pintu batu itu secara aneh menghilang di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengusap matanya dan melihat lagi. Benda itu benar-benar menghilang, dan seluruh alun-alun menjadi semakin kosong. Saudara Fei Yang. Tiba-tiba, terdengar serangkaian langkah kaki di belakangnya, diikuti oleh suara terkejut. Yi Yi. Qin Fei Yang tertegun dan buru-buru berbalik, hanya melihat tiga pria dan tiga wanita berdiri di depan alun-alun. Fei Yang. Qin Da Ge. Tuan Muda. Lima orang lainnya juga berbicara. Itu benar. Kenam orang ini adalah Lin Yi Yi, Putri Duyung, Teratai Api, Fei Tian Hong, Wang Chang Yuan, dan Yun Zhong Tian. Qin Fei Yang sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka juga ada di harta karun ilahi Tian Zhong? Waktu aku datang sebelumnya, aku tidak memberitahu mereka. Terutama Lin Yi Yi. Gadis ini, bukankah dia ada di alam kuno? Lin Yi Yi, mengenakan gaun putih, berjalan ke alun-alun, menatap Qin Fei Yang dengan curiga, dan bertanya, Saudara Fei Yang, ada apa denganmu? Tidak. Mengapa kamu ada di sini juga? Qin Fei Yang bingung. Setelah Anda memasuki harta karun ilahi, kami berdiskusi dan berencana untuk masuk dan melihatnya. Putri Duyung mengenakan gaun emas pucat, rambut emasnya yang panjang begelombang, dan tubuhnya sangat indah seperti peri. Bukankah ini omong kosong? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Putri Duyung mengecilkan lehernya, melangkah maju, dan memeluk lengan Qin Fei Yang. Dia berkata dengan tidak puas, lalu mengapa kamu diizinkan datang? Aku khawatir padamu. Qin Fei Yang terdiam. Teratai api berkata, Qin Dage, kami telah berkultivasi di alam awan langit selama bertahun-tahun. Kekuatan kami saat ini cukup kuat, jadi jangan berpikir bahwa kami akan menyeretmu ke bawah. Bukan itu maksudku. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia menatap Fei Tianhong dan dua orang lainnya dan berkata dengan marah, mereka tidak masuk akal, dan kalian juga bermain-main. Jika aku ingin kau masuk, aku akan memanggilmu ke alam awan langit. Bukankah karena kami khawatir kamu tidak akan membiarkan kami masuk, jadi kami menyelinap masuk dari belakang. Tapi keberuntungan kita sangat bagus. Teleportasi acak sebenarnya bisa memindahkan kita bersama-sama. Fei Tianhong tersenyum malu. Ya, ini adalah teleportasi acak. Kok kita semua diteleportasi ke sini? Qin Fei Yang bergumam dalam hatinya. Keberuntungan ini terlalu baik. Lin Yi menatap ke arah tengah alun-alun dan berkata dengan curiga, Saudara Fei Yang, mengapa pintu batu itu menghilang begitu kita memasuki alun-alun? Pikiran Qin Fei Yang langsung terputus. Dia berkata dengan heran, kamu juga melihat pintu batu itu. Dalam. Kenamnya mengangguk. Jadi sekarang, ia menghilang di depan matamu. Qin Fei Yang bertanya lagi. Ya. Kenamnya mengangguk lagi. Aneh. Selain pintu batu, yang ada hanya kotak ini. Sekarang pintu batu itu pun sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya kotak ini. Apa yang terjadi? Qin Fei Yang melihat sekeliling alun-alun. Apakah pintu keluarnya berada di suatu tempat di area gelap? Tiba-tiba, Qin Fei Yang menoleh ke arah Lin Yi dan bertanya, Kapan kamu memasuki alam awan langit? Sudah lama sekali. Aku benar-benar bosan di dunia kuno, dan aku sangat merindukanmu, jadi aku berbicara dengan guru. Dia tidak keberatan. Lin Yi tersenyum. Setelah bertahun-tahun, dia jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Bagaimana keadaan dunia kuno sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Sudah stabil. Sebelum pergi, aku juga pergi ke tanah suci untuk memunjungi tuan tua Yezong dan yang lainnya. Mereka semua baik. Dan mereka memintaku untuk memberitahumu agar tidak khawatir tentang mereka. Jelajahi alam awan langit dengan baik. Lin Yi tersenyum. Bagaimana dengan ular piton api yang menjaga miracle? Qin Fei Yang bertanya lagi. Tentu saja bagus. Bagaimanapun, lantai tiga miracle sekarang berada di bawah kendalinya. Namun, masih ada simpul di hatinya. Lin Yi mendesah. Apakah itu naga api? Qin Fei Yang bertanya. Dalam. Lin Yi mengangguk. Naga api telah mati di tangan kita. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Benar-benar. Jika mendengar berita ini di kemudian hari, ia akan sangat gembira. Kata Lin Yi. Putri Duyung bertanya, Fei Yang, kapan kamu berencana untuk kembali? Kembali ke Qin besar. Qin Fei Yang bertanya. Iya. Putri Duyung mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya, aku ingin kembali sekarang, tapi kelinci kecil berkata bahwa setelah memasuki alam awan langit, kau tidak bisa pergi ke alam bawah lagi. Apa? Tidak bisa kembali. Lin Yi terkejut. Begitulah katanya. Saluran ruang waktu menuju neraka memiliki batasan ini. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana orang-orang dari balai darah bisa sampai ke alam bawah? Lin Yi curiga. Aku tidak tahu. Kelinci kecil pasti tahu, tapi dia tidak mengatakannya. Saya menduga itu ada hubungannya dengan Ice Dragon pada saat itu. Lagipula, Blood Hall diperintahkan oleh Ice Dragon pada saat itu. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kelinci kecil pasti tahu jalan untuk kembali. Ketika kita mengusir kerajaan ilahi, kita akan menanyakannya lagi. Sekarang, mari kita lihat apa situasinya di sini. Qin Fei Yang melirik ke arah alun-alun dan mengerutkan kening. Dia mengira harta karun ilahi lonceng langit merupakan dunia besar atau api penyucian yang berbahaya, tapi dia tidak menyangka bentuknya begitu persegi, dan ternyata sangat tenang. 3673. Beberapa di antara mereka berkeliaran di alun-alun. Kemudian, dia mengetuk tanah untuk melihat apakah ada lorong tersembunyi atau ruangan rahasia. Tetapi, setelah mencari di seluruh alun-alun, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Biar aku coba. Pei Tianhong juga mulai kehilangan kesabarannya dan meninju tanah dengan sekuat tenaga. Dengan suara keras, alun-alun itu bergetar hebat. Namun keadaan segera menjadi tenang. Qin Fei Yang dan yang lainnya berkumpul di sekitar dan melihat ke tanah. Mereka semua tercengang. Seseorang harus tahu. Pei Tianhong telah lama menjadi dominator yang sempurna. Dia juga telah memahami makna tertinggi dari hukum waktu. Selain itu, dia telah berkultivasi dalam pengasingan di Pulau Awan Langit selama bertahun-tahun. Kekuatannya telah meningkat pesat. Tetapi meski begitu, tidak ada retakan di tanah saat ini. Sangat sulit. Wang Chang Yuan dan Yun Zhong Tian saling berpandangan dan menyerang pada saat yang sama. Hukum guntur dan hukum kehancuran diaktifkan. Kekuatan guntur dan kehancuran mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Keduanya melompat, lalu menukik turun dan menghantamkan telapak tangan mereka ke tanah. Qin Fei Yang, Pei Tianhong, Putri Duyung, Teratai Api, dan Lin Yi Yi segera mundur ke tepi alun-alun. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan hukum karma melonjak keluar, membentuk perisai cahaya tebal di depannya untuk memblokir gelombang kejut yang datang. Ledakan. Saat telapak tangan Wang Chang Yuan dan Yun Zhong Tian jatuh, alun-alun bergetar lagi. Keduanya menatap ke tanah, mata mereka penuh harapan. Tetapi, dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, alun-alun yang bergetar itu menjadi tenang. Melihat ke tanah lagi, masih utuh. Ini. Keduanya tampak tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekalipun telah diredakan oleh kekuatan suci atau kekuatan hukum, mustahil menjadi sekeras ini. Lagi pula, hukum petir dan hukum kehancuran mereka telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi. Pedang Malaikat Maut, pergilah dan cobalah. Qin Fei Yang melirik ke arah alun-alun, matanya berbinar. Dentang. Pedang Malaikat Maut segera menyapu, ketajamannya merobohkan gunung-gunung dan membalikan lautan saat menebas ke tanah. Wang Chang Yuan dan Yun Zhong Tian segera menariknya ke samping. Namun, Pedang Malaikat Maut mengendalikan momentumnya dengan cukup baik dan tidak memengaruhi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kaca. Saat Pedang Malaikat Maut jatuh, alun-alun itu terbelah menjadi dua dengan suara ledakan keras. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Senjata Dewa Tingkat Penguasa memang berbeda. Berikutnya. Pedang Dewa Kematian mulai menggali tiga kaki ke dalam tanah. Namun, setelah mencari di seluruh area bawah tanah alun-alun, dia tidak menemukan ruangan rahasia atau lorong rahasia. Qin Fei Yang mengamati area gelap di luar alun-alun lagi. Mungkinkah pintu keluarnya tersembunyi di zona gelap ini? Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang segera menatap Putri Duyung dan yang lainnya dan berkata, kalian tetaplah di sini dan jangan berlarian. Aku akan mencari di tempat-tempat gelap di sekitar. Hati-hati. Putri Duyung mengingatkan. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Ia menoleh ke Pedang Malaikat Maut dan memerintahkan, tetaplah di sini dan urus mereka. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang berbalik dan terjun ke dalam kegelapan tanpa menoleh ke belakang. Seketika, dia terjun ke dalam kegelapan yang pekat. Apa yang sedang terjadi? Dia segera berhenti dan mengamati area di depannya. Matanya gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Bahkan persepsinya pun terbatas. Seolah-olah dia berada di dalam gua yang dingin dan sunyi. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Kassel, tolong aku. Kata Qin Fei Yang. Sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, dia juga membawa istana itu bersamanya untuk berjaga-jaga. Dentang. Namun dengan munculnya kastil itu, masih belum ada cahaya di sekitarnya. Bisakah kamu melihatnya? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak bisa melihatnya. Tetapi aku dapat mengetahui arahnya. Istana itu menjawab. Hati Qin Fei Yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan kastil tidak dapat melihat area gelap dengan jelas. Tempat macam apa ini? Kastil itu merupakan senjata suci tingkat penguasa. Bahkan senjata suci tingkat penguasa pun dibatasi. Ini adalah pertama kalinya dia menjumpai hal seperti itu. Tampaknya mulai sekarang dia tidak bisa gegabuh. Karena ini artinya bahkan senjata suci tingkat penguasa pun belum tentu tak terkalahkan dalam harta karun suci lonceng langit. Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Saya bisa mengetahui arahnya, jadi saya bisa memeriksanya. Dia takut tidak dapat menentukan arahnya. Misalnya, penglihatan dan persepsinya kini terbatas, jadi dia bahkan tidak bisa menentukan arah. Jika dia tidak tahu arahnya, dia akan tersesat di tempat gelap. Pada saat itu, dia mungkin akan terjebak di area gelap ini selamanya, tidak dapat kembali ke alun-alun dan bertemu semua orang. Berikutnya. Qin Fei Yang dan kastil kuno berkeliaran di zona gelap seperti hantu yang kesepian. Sekarang. Hati Qin Fei Yang sangat mendambakan kehadiran seseorang. Bahkan suku naga, suku Feng dan suku Kirin pun dapat melakukannya. Dia bahkan mendambakan secercah cahaya muncul di hadapannya, meski ada bahaya. Namun, mereka tidak muncul. Tempat itu seperti ruang tertutup, seolah-olah dia sendirian. Suasana seperti ini membuat orang merasa kesepian dan putus asa. Satu hari. Dua hari. Satu bulan. Dua bulan. Qin Fei Yang tidak tahu sudah berapa lama dia mengembara. Tiba-tiba, jejak cahaya akhirnya muncul di depannya. Dia sangat gembira dan bergegas menuju cahaya. Namun ketika ia bergegas keluar dari tempat gelap itu, ia mendapati bahwa ia telah kembali ke alun-alun. Fei Yang. Qin Da Ge. Tuan Muda. Putri Duyung dan segerombolan orang langsung menyambutnya. Qin Fei Yang melihat semua orang dan pedang tanatos ada di sana, dan dia tidak bisa menahan napas lega. Saudara Qin, ada apa? Yun Zhong Tian bertanya. Saya tidak menemukan apapun. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sudah seratus tahun, dan kamu tidak menemukan apapun. Teratai api mengerutkan kening. Apa? Seratus tahun. Qin Fei Yang tampak tertegun. Teratai api menganggup dan bertanya, Ya, kamu tidak tahu. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun dia merasa waktu yang lama telah berlalu di area gelap itu, tetapi sama sekali tidak mungkin seratus tahun berlalu begitu cepat. Dan dia juga menemukan bahwa alun-alun yang dihancurkan oleh pedang tanatos kini telah dikembalikan ke keadaan semula. Tidak ada jejak kerusakan. Kakak Fei Yang, ada apa? Lin Yi menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Tempat yang aneh. Qin Fei Yang tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat sekeliling area yang gelap dengan wajah bingung. Ini sungguh aneh. Aku tidak kembali ke alun-alun sama sekali. Sebaliknya, aku terus terbang menuju ke dalaman area gelap. Namun tanpa sadar, aku kembali ke alun-alun. Rasanya seperti ada labirin di sini yang membingungkan kita. Kata Gu Bao. Labirin. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Gu Bao bertanya, Mengapa kalian tidak tinggal di sini saja? Pedang tanatos dan aku akan pergi ke area gelap secara terpisah untuk melihatnya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka tidak bisa terjebak di sini selamanya. Entah itu labirin atau bukan, pasti ada jalan keluar. Desir. Dua senjata ilahi berdaulat menghilang ke dalam area gelap satu demi satu. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan menatap Wei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan Yun Zhong Tian sambil tersenyum, bagaimana hasil panen kalian setelah mengasingkan diri di Pulau Awan Langit selama bertahun-tahun. Tidak buruk. Ketiganya mengangguk dan tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Jangan bilang itu tidak buruk. Katakan padaku, berapa banyak misteri mendalam yang telah kau pahami. Bisakah Anda membuat kami penasaran terlebih dahulu? Ketiganya saling memandang dan bertanya pada Qin Fei Yang. Hah. Qin Fei Yang tertegun, tak bisa berkata apa-apa, sepertinya kalian semua telah memperoleh warisan sejati serigala bermata putih. Hai. Ketiganya memamerkan gigi mereka. Bagus. Karena kita sedang tidak melakukan apa-apa, mari kita tenangkan diri dan pahami misteri yang mendalam ini. Qin Fei Yang memandang semua orang dan berkata, Dalam. Semua orang mengangguk. Tunggu sebentar. Putri Duyung tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Qin Fei Yang. Fei Yang, bisakah kamu memasuki dunia penyu hitam terlebih dahulu? Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Dia belum mencoba memasuki dunia kura-kura hitam. Langsung. Dengan pikirannya, dia muncul di langit di atas negeri iblis. Bisakah aku? Menatap negeri iblis yang sudah dikenalnya, Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum tersadar kembali. Ini sedikit di luar ekspektasinya. Secara umum, tempat seperti ini pasti memiliki beberapa batasan, tetapi sekarang, dia benar-benar dapat memasuki dunia kura-kura hitam. Di Alun-Alun. Putri Duyung dan yang lainnya juga sangat gembira. Karena tidak perlu bertanya, mereka tahu bahwa mereka pasti bisa masuk. Titik. Setelah Qin Fei Yang keluar dari dunia kura-kura hitam, dia memimpin semua orang ke tanah iblis. Setelah mengetahui bahwa segel dunia kura-kura hitam telah dibuka dan susunan waktu telah berubah, kelompok itu merasa senang dan terkejut. Waktu berlalu dengan tenang. Setahun. Dua tahun. Seratus tahun. Dua ratus tahun. Pada hari ini. Qin Fei Yang membuka matanya dan menatap pemandangan di depannya. Meskipun dia memahami hukum, dia juga memperhatikan waktu. Dua ratus tahun, bukan di dunia kura-kura hitam, melainkan di dunia luar. Di luar. Sudah dua ratus tahun berlalu, tetapi mengapa istana dan pedang dewa kematian belum juga kembali? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Fei Yang. Apa yang terjadi denganmu? Tiba-tiba. Suara Putri Duyung terdengar dari samping. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Putri Duyung dan bertanya dengan curiga, ada apa? Kastilnya ada di luar, jadi mereka semua bercocok tanam di rumah. Putri Duyung buru-buru bangkit, mengambil cermin perunggu dari meja rias, menyerahkannya kepada Qin Fei Yang, dan berkata dengan cemas, lihat sendiri. Qin Fei Yang mengambil cermin perunggu dan melihat wajah di dalam cermin perunggu itu. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Saat ini, banyak kerutan telah muncul di wajahnya. Dan wajahnya jelas sedikit tua. Ini. Seseorang harus tahu. Dengan kultivasinya saat ini, selama dia tidak menginginkannya, dia tidak akan pernah menjadi tua. Namun kini, tanpa disadari ia telah menua begitu banyak. Qin Fei Yang mendongak menatap Putri Duyung. Dia masih tetap menawan seperti biasa, tanpa jejak usia. Kau melakukan ini dengan sengaja, kan? Putri Duyung bertanya. Aku tidak melakukannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Sang Putri Duyung sedikit ragu. Benar-benar. Apakah aku perlu berbohong kepadamu mengenai hal ini? Lagipula, kalau aku benar-benar menjadi orang tua, bagaimana mungkin aku layak untukmu? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Lalu apa yang terjadi denganmu? Sang Putri Duyung menatapnya dengan bingung. Saya pun tidak yakin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menjadi tua. Di kastil, pedang tanatos belum kembali. Itu masih ruang gelap seperti labirin. Apa yang sedang terjadi? Beberapa ratus tahun lagi berlalu. Qin Fei Yang telah mengamati perubahan di tubuhnya. Dia mendapati bahwa bukan hanya wajahnya yang makin menua, tetapi dia juga jelas merasakan semacam aura senja. Seseorang harus tahu. Aura senja ini hanya akan muncul pada orang-orang yang sudah mendekati kematian. Tak hanya dirinya, Sang Putri Duyung pun mulai merasa cemas. 3674 Pada awalnya, Qin Fei Yang dan Putri Duyung menyembunyikannya dari Lin Yi dan yang lainnya agar semua orang tidak khawatir. Namun melihat keadaan yang makin memburuk dan tidak dapat disembunyikan lagi, Putri Duyung memanggil semua orang. Dan sekarang, dia sendiri tidak tahu, dan dia butuh seseorang untuk membantunya berbagi beban. Ketika semua orang memasuki bangunan kayu dan melihat Qin Fei Yang duduk di aula, mereka tercengang. Bagaimana mungkin Qin Fei Yang masih bersemangat? Dia hanyalah seorang pria tua yang sudah memasuki usia senja. Dia berusia enam puluhan atau tujuh puluhan, kurus kering, berambut putih, dan bermata keruh. Auranya juga sangat lemah. Kakak Fei Yang, Tuan Muda, Qin Dage, ada apa denganmu? Kakak Ipar, kapan kakak Fei Yang mulai berubah? Beberapa orang segera pulih dan mengelilingi Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Wajah mereka penuh dengan kecemasan. Beberapa tahun yang lalu, sang Putri Duyung mendesah. Mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kata teratai api dengan marah. Kami pikir itu bukan sesuatu yang serius, tetapi kami tidak menduga akan bertambah parah. Putri Duyung merasa khawatir. Apa dasar kultifasi Qin Dage? Bagaimana dia bisa baik-baik saja setelah perubahan mendadak seperti itu? Apakah dia minum pil kehidupan ilahi? Tanya teratai api. Ya, tapi tak ada gunanya. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Teratai api tampak bingung dan buru-buru berkata, kalau begitu, coba gunakan hukum kehidupan. Putri Duyung menggigil dan segera mengaktifkan hukum kehidupan. Namun, tidak peduli seberapa besar energi kehidupan itu, tubuh tua dan lemah Qin Fei yang tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kelompok itu terbakar rasa cemas. Bahkan hukum kehidupan pun tidak berguna. Apalagi yang bisa berhasil. Jangan khawatir, jangan khawatir. Pasti ada jalan. Ayo kita keluar dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Pei Tianhong berlari keluar setelah berbicara. Wang Changyuan dan Yun Zongtian segera mengejar juga. Teratai api dan Lin Yi Yi tetap berada di aula. Melihat penampilan Qin Fei yang saat ini, mata mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Selama proses berlangsung, Qin Fei yang tidak mengatakan sepatah katapun. Dia seperti orang yang menunggu kematian. Qin Dage, bisakah kamu mengatakan sesuatu juga? Teratai api menatap Qin Fei yang dengan cemas. Ya, kakak Fei yang. Kamu sangat pendiam, agak menakutkan. Kata Lin Yi Yi. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa hati Qin Fei yang telah jatuh ke jurang keputusasaan? Itu benar. Pada saat ini, dia merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat pertama kali mengetahuinya, dia sudah memikirkan cara untuk mencegah dirinya menjadi tua. Namun, dia telah mencoba segala macam cara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Melihat tubuhnya makin melemah, melihat kematian makin dekat, siksaan semacam ini membuatnya ingin mati saja. Terutama ketika dia melihat perhatian semua orang kepadanya, dia merasa makin pedih. Dia juga ingin tahu alasannya. Namun, dia tidak bisa mengerti. Kalian pergi saja, aku ingin sendiri. Qin Fei yang menghela napas panjang. Bahkan suaranya serak dan lemah. Ketiga wanita itu saling memandang, berdiri, dan berjalan keluar dari aula. Mereka berdiri di halaman luar, semuanya mengerutkan kening. Hari lainnya berlalu. Qin Fei yang sudah berambut putih, wajahnya keriput, dan tubuhnya kurus. Dia bahkan membutuhkan tongkat untuk berdiri. Dan, bukan hanya tubuh fisiknya yang menua ekstrim, bahkan ingatannya pun perlahan-lahan memburuk. Bahkan kesadarannya pun menjadi kacau. Pei Tianhong dan dua orang lainnya juga melakukan perjalanan ke seluruh dunia penyuh hitam, memikirkan berbagai cara untuk menyelamatkan nyawa, tetapi tidak ada gunanya. Jangan buang-buang energi Anda. Bahkan hukum kehidupan pun tidak berguna. Apalagi yang bisa menyelamatkan hidupku. Kalian duduklah dan dengarkan aku. Pada hari ini, Qin Fei yang duduk di halaman, menjaga Pei Tianhong dan dua orang lainnya. Karena dia merasa hidupnya sudah benar-benar habis, sudah terlambat kalau dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi, ketiganya merasa cemas. Mereka tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Awalnya saya memang putus asa dan kesakitan. Karena masih banyak keinginanku yang belum terpenuhi. Aku belum meninggalkan seorang anak atau seorang putri, dan aku belum menikmati hidup bersama wanita yang aku cintai. Qin Fei yang gemetar saat dia mengulurkan tangan tuannya dan meraih tangan putri Duyung yang duduk di sampingnya. Sang putri Duyung sudah menangis. Tapi perlahan-lahan. Saya memikirkannya secara perlahan. Lalu kenapa jika aku putus asa? Jadi kenapa kalau aku kesakitan? Itu fakta yang tidak bisa diubah. Lebih baik menghadapinya dengan tenang. Bagaimanapun juga, dalam hidup ini, cepat atau lambat seseorang akan mati. Lagipula, bukankah aku masih memiliki kalian untuk menemaniku sekarang? Setidaknya aku tidak akan sendirian selama sisa hidupku. Dan aku yakin kalian pasti akan membantuku memenuhi keinginanku yang belum terpenuhi. Satu-satunya penyesalan adalah aku tidak kembali ke Qin besar sebelum aku meninggal untuk menemui ayahku, ibu, kakek Buyut, Lu Hong, sepupu kecil, Fatso, Ling Yunfei, dan saudara-saudaraku, Qin Hao Tian. Qin Feiyang berbisik. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk menyelesaikan kata-katanya yang terputus-putus. Jangan katakan lagi. Tolong, jangan bicara lagi. Selamat beristirahat. Putri Duyung meraih tangan Qin Feiyang dan menatap wajah tua itu dengan air mata di matanya. Hatinya terasa sakit. Jika kau tak mengatakan apa-apa lagi, aku takut aku tak akan memperhatikanmu lagi. Qin Feiyang tersenyum serak, menatap Lei Tianhong dan dua orang lainnya, lalu berkata, kalian semua bebas di masa depan, tapi aku sangat berharap kalian dapat mengutamakan orang-orang di dunia. Kami akan. Ketiganya mengangguk. Qin Feiyang menatap Lin Yi Yi dan teratai api lagi dan berkata sambil tersenyum, kalian sudah tidak muda lagi. Kalian harus menyelesaikan pernikahan kalian sesegera mungkin. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kedua wanita itu menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh. Air mata mengalir di wajah mereka. Jangan menangis. Qin Feiyang tersenyum tipis dan menatap Putri Duyung lagi, berkata, kamu telah bekerja keras dalam kehidupan ini. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan meletakkan semuanya dan menemanimu dengan baik. Saya tidak menginginkan kehidupan setelah kematian. Saya menginginkan kehidupan ini. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Tidak ada harapan dalam hidup ini. Di masa depan, jaga dirimu baik-baik. Tolong aku sekali lagi. Katakan pada kakak senior Feng Zi, serigala bermata putih. Kau harus mengusir kerajaan ilahi dan melindungi orang-orang di alam awan langit. Kalahkan naga es dan binatang kecil, ambil kembali Chang Sui. Akhirnya. Bawa jasadku. Kembali ke Qin besar. Qin besar adalah akarku, rumahku. Aku ingin dimakamkan di tanah kelahiranku. Qin Feiyang tersenyum dan perlahan menatap ke langit, seperti seorang pengembara yang ingin segera pulang. Pemandangan di sini juga membeku. Pada saat ini, waktu dan kehampaan tampak hening. Tatapan mata putri Duyung bergetar. Ia memegang tangan yang perlahan kaku dan dingin itu dan menangis. Qin Dage. Tuan Muda. Saudara Feiyang. Lin Yi dan yang lainnya memandang Qin Feiyang yang tidak bergerak dan juga berteriak hati-hati. Namun, menatap langit, Qin Feiyang yang tersenyum di wajahnya, tidak menjawab. Qin Dage, bangun, bangun. Teratai api meraung dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Dia meraih tangan Qin Feiyang yang lain dan menangis. Lin Yi, Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan Yun Zong Tian juga diam-diam menitikan air mata. Surga cemburu pada orang jenius, surga cemburu pada orang jenius. Tiba-tiba, Yun Zong Tian mengangkat kepalanya dan meraung, hancur. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bayangan tak terlihat melayang keluar dari tubuh Qin Feiyang. Bayangan ini melayang di atas kepala Qin Feiyang dan berangsur-angsur berubah menjadi seseorang. Itu adalah Qin Feiyang yang lama. Aku tidak mati. Qin Feiyang sedikit terkejut. Ketika dia melihat Putri Duyung dan yang lainnya menangis dengan sedih, dia buru-buru berteriak, Apa yang kalian tangisi? Aku belum mati. Namun, Putri Duyung dan yang lainnya tidak menanggapi apa yang sedang terjadi. Qin Feiyang mengerutkan kening dan melihat dirinya sendiri. Mungkinkah semua orang tidak dapat melihatnya sekarang? Tiba-tiba, ia melihat dirinya duduk di kursi dan menatap langit. Pandangannya tiba-tiba bergetar. Dia sudah meninggal. Dirinya yang sekarang hanyalah jiwa yang mengembara. Tidak seorang pun dapat melihatnya sama sekali, mereka juga tidak dapat mendengar suaranya. Jangan menangis. Kalian semua harus hidup bahagia. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Itu juga terjadi pada saat ini. Di kekosongan di belakangnya, pusaran hitam muncul. Aura kematian menyelimutinya, dan Qin Feiyang langsung tersedot ke dalam pusaran itu. Matanya kembali menjadi gelap. Apa ini? Kau akan membawaku kemana? Qin Feiyang bergumam. Rasanya seperti sesaat, tetapi juga seperti beberapa abad. Di depannya, dunia berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Langitnya merah darah. Gunung-gunung dan sungai-sungai juga berwarna merah darah. Kekosongan itu terisi kabut darah yang tak dapat dihilangkan. Dan di dunia ini, ada banyak jiwa pengembara seperti dia. Dia bisa melihat semua orang, dan semua orang bisa melihatnya. Namun, mereka tidak berkomunikasi dan terbang ke arah depan. Mungkinkah ini neraka? Qin Feiyang menatap semua ini dengan bingung. Meskipun dalam kehidupan ini memang banyak makhluk yang mati di tangannya, tetapi dia juga telah melakukan banyak hal baik. Belum lagi masuk surga, tetapi tidak seharusnya sampai dipukuli sampai ke neraka. Retakan. Tiba-tiba, petir berwarna merah darah jatuh dari langit dan menyambar Qin Feiyang. Qin Feiyang terkejut dan buru-buru menghindar. Karena petir berwarna merah darah ini membawa krisis fatal baginya. Namun, petir berwarna merah darah itu menguncinya dengan kuat. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa menghindarinya. Bahkan di neraka pun, kau tak akan membiarkanku pergi. Qin Feiyang meraung. Jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitar melihat pemandangan ini, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua diam-diam terbang maju. Apakah itu membuatku menjauh? Qin Feiyang mengerutkan kening dan juga terbang maju bersama jiwa-jiwa pengembara lainnya. Petir berwarna merah darah itu benar-benar menghilang. Dia mengerti. Ia tidak ingin dia tinggal di sini. Tapi apa yang ada di depan? Jembatan Ketidakberdayaan Mengpo Gerbang Reinkarnasi atau 18 Tingkat Neraka Tempat-tempat legendaris ini muncul satu persatu dalam pikiran Qin Feiyang. Sesaat kemudian, sebuah pintu batu besar muncul di depannya. Pintu batu itu tingginya 999 Zhang, seluruhnya berwarna merah tua. Ada dua tengkorak besar terukir di atasnya, memancarkan aura suram dan menakutkan. Ini. Mata Qin Feiyang bergetar. Bukankah ini gerbang neraka? Hukum kematian yang kelima adalah gerbang neraka ini. Dia benar-benar harus pergi ke neraka. Ah! Dengan sangat cepat, Qin Feiyang melihat bahwa semua jiwa yang berkeliaran itu terbang menuju gerbang neraka. Setelah masuk, mereka menjerit-jerit kesakitan satu demi satu. 3675. Itu sungguh menakutkan. Bahkan dengan temperamen Qin Feiyang, dia tidak bisa menahan rasa takut. Lagi pula, kata-kata gerbang neraka sudah cukup membuat orang merasa takjub. Karena semua orang di dunia telah mendengar banyak legenda tentang neraka, terutama di dunia sekuler. Beberapa tetua bahkan akan menggunakan hal-hal ini untuk menakut-nakuti keturunan yang tidak patuh. Pada saat yang sama. Ketika jiwa-jiwa pengembara lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka penuh ketakutan. Banyak jiwa pengembara berhenti di luar gerbang neraka dan tidak berani masuk. Retakan. Petir berwarna merah darah yang sudah dikenal itu menyambar lagi, menyambar jiwa-jiwa pengembara yang tetap berada di luar dan tidak masuk. Beberapa jiwa yang mengembara segera berlari ke gerbang neraka. Beberapa jiwa pengembara tidak mau masuk. Ledakan. Saat petir berwarna merah darah menyambar, jiwa-jiwa pengembara yang tidak masuk langsung berubah menjadi abu di tempat. Kinfei yang gemetar. Petir merah darah ini terlalu menakutkan. Ketika tiba gilirannya, dia sangat tenang. Dia langsung melompat dan memasuki gerbang neraka. Sebelum meninggal, dia sudah melihat hidup dan mati. Tentu saja, dia tidak takut sekarang. Di samping itu, dia ingin melihat apa yang ada di ujung gerbang neraka. Di dalam gerbang neraka, ada dunia berwarna merah darah, seperti lautan darah. Retakan. Ledakan. Terdengar gemuruh petir yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Akan tetapi semua jiwa pengembara yang tersambar petir itu berteriak seakan-akan mereka sedang disiksa. Dan tubuh mereka juga akan terluka parah, dan jiwa mereka yang mengembara akan semakin melemah. Namun, itu tidak fatal. Sejauh ini, Qin Fei Yang belum melihat satu jiwa pun yang tertimpa petir. Qin Fei Yang berkedip berkali-kali, tetapi dia tetap tersambar petir. Meskipun dia hanyalah jiwa yang mengembara, dia masih bisa merasakan sakit yang menusuk. Dan dia bisa merasakan banyak kenangannya sepertinya telah hilang. Apakah ini menghapus kenangan hidupnya? Tidak mungkin. Legenda mengatakan bahwa seseorang harus meminum sup mengpo untuk menghapus kenangan hidupnya. Sepertinya legenda tetaplah legenda. Qin Fei Yang bergumam. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia disambar lebih dari selusin petir satu demi satu. Sebagian besar ingatannya telah terhapus. Dia telah melupakan banyak orang dan banyak hal. Namun akhir dari gerbang neraka belum terlihat. Mungkinkah aku harus menghapus semua kenangan hidupku untuk melihat akhirnya? Qin Fei Yang curiga. Tidak. Sekalipun ia harus jatuh ke neraka, ia harus membawa kenangannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakannya. Seolah merasakan tekat di hati Qin Fei Yang, energi petir di sekitarnya segera mulai membombardir Qin Fei Yang dengan cara yang padat. Qin Fei Yang terus menghindar dan melarikan diri dengan panik. Namun, ada terlalu banyak petir di sekitarnya. Tepat saat dia akan ditelan, sebuah pintu batu tiba-tiba muncul di depannya. Gerbang batu itu juga setinggi 999 zang, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Namun, berbeda dengan gerbang neraka. Pintu batu ini seputih giyok dan memancarkan cahaya suci. Bahkan sebelum dia mendekat, Qin Fei Yang merasakan perasaan hangat di hatinya, seolah-olah dia telah kembali ke pelukan ibunya. Di atas pintu batu, ada dua kata besar yang bersinar dengan cahaya ilahi. Samsara. Samsara. Qin Fei Yang menangkap dua kata ini sebelum dia ditelan oleh petir berwarna merah darah. Pikirannya langsung berdengung. Ujung gerbang neraka sebenarnya adalah gerbang reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Itu adalah reinkarnasi. Itu adalah tempat di mana kehidupan seseorang dimulai. Gerbang neraka adalah tempat di mana kehidupan dan kematian seseorang berakhir. Dengan kata lain, kematian dan kehidupan baru dihubungkan bersama. Pada saat ini, Qin Fei Yang tiba-tiba tercerahkan seolah-olah dia telah tercerahkan. Akhir dari kematian bukanlah akhir, melainkan kelahiran kembali. Akhir dari kelahiran kembali juga bukan akhir, melainkan kematian akhir. Keduanya saling bergantung satu sama lain, dan siklus itu berulang. Ini adalah reinkarnasi. Ini adalah hidup dan mati. Saat semua kabut menghilang, dua aura muncul di sekitar Qin Fei Yang. Salah satunya adalah aura kehidupan. Yang lainnya adalah aura kematian. Kehidupan dan kematian pada awalnya tidak cocok satu sama lain. Namun, pada saat ini, mereka saling terkait di tubuh Qin Fei Yang, dan menemani satu sama lain. Itu juga terjadi pada saat ini. Ledakan. Dua aura mengerikan muncul. Petir yang menyambar Qin Fei Yang langsung hancur. Gerbang reinkarnasi, dunia merah darah, juga mulai runtuh. Jiwa-jiwa yang berkeliaran di langit juga menghilang, seperti cermin yang pecah. Pada akhirnya, segalanya lenyap, dan dunia terang muncul di depannya. Tepat di pusat dunia ini, dua kata bersinar melayang di udara. Di sebelah kiri adalah kematian. Di sebelah kanan ada kehidupan. Setiap pukulan tampaknya mengandung dao kehidupan dan kematian. Ini. Qin Fei Yang melihat dua kata ini. Saat gerbang reinkarnasi dan dunia merah darah runtuh, ingatan yang terhapus kembali satu demi satu. Jika ingatannya benar, dua kata di depannya ini tampaknya adalah kehidupan dan kematian dari formula ilahi enam kata. Karena kehidupan dan kematian dari formula ilahi enam kata itu disalin secara pribadi olehnya, hal itu telah lama terukir dalam pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang bingung. Dia ingat ketika kedua kata ini disalin, mereka langsung bergabung ke dalam tubuhnya dan menghilang, tetapi mengapa mereka muncul sekarang? Tunggu sebentar. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pemahamannya sebelumnya? Arti mendalam dari kehidupan dan kematian, yang juga merupakan hukum kehidupan dan kematian. Setelah memahami makna mendalam dari kehidupan dan kematian, kedua kata ini muncul. Mungkinkah itu? Saat dia berpikir, kedua kata ini melambangkan makna mendalam dari kehidupan dan kematian. Tidak. Jika itu hanya makna mendalam tentang hidup dan mati, dia seharusnya sudah memahaminya sejak lama. Mungkinkah itu? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat dua kata besar itu. Apakah ini lambang hukum hidup dan mati? Sebelum dia sempat memikirkannya baik-baik, kedua karakter itu benar-benar menyatu dan berubah menjadi untayan energi kehidupan dan kematian yang melonjak ke arah Qin Feiyang. Qin Feiyang tidak menghindar. Karena kekuatan hidup dan mati ini tidak hanya tidak membawa bahaya apapun baginya, tetapi juga memberinya rasa keintiman yang tak tertandingi. Pada akhirnya, kekuatan hidup dan mati menenggelamkan Qin Feiyang, tidak menyisakan sedikitpun kekuatan untuk menyatu dengan Qin Feiyang. Qin Feiyang hanya merasa seolah-olah sedang bermandikan sinar matahari bulan Februari, hangat tak tertandingi. Pada saat berikutnya, pusaran putih lain muncul di langit, memancarkan aura suci. Qin Feiyang langsung tersedot ke dalam pusaran itu tanpa terkendali. Kali ini, tidak ada emosi negatif berupa keputusasaan atau ketakutan. Sebaliknya, ia seolah-olah telah naik ke keabadian, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Segera, suatu pemandangan yang familiar muncul. Tanah Iblis. Sebuah halaman yang dipenuhi burung-burung dan bunga-bunga harum. Lin Yiyi yang terpuruk dalam kesedihan, Putri Duyung, Teratai Api, Bei Tianhong, Wang Changyuan, Yun Zhongtian. Dan dirinya sendiri yang tengah duduk di kursi, menatap ke langit sambil tersenyum. Aku kembali lagi. Qin Feiyang melayang di udara, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Namun, ketika dia hendak berbicara, dia mendapati semua yang ada di depannya mulai memudar dan menjadi kabur. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mulai merasa sedikit cemas. Karena bahkan dunia penyuh hitam, Putri Duyung, dan lainnya pun memudar seakan menguap. Mataku. Tiba-tiba. Dia melambaikan tangannya, dan kekosongan itu berubah menjadi cermin. Sambil menatap dirinya di cermin, dia tampak sedikit tertegun. Pada saat ini, matanya menunjukkan cahaya hitam dan putih, seperti pola teci. Apa ini? Mungkinkah semua yang kulihat sekarang ada hubungannya dengan mata ini? Ini adalah mata kehidupan dan kematian. Selama kekuatan hidup dan mati dikuasai, mata kehidupan dan kematian dapat lahir. Mata kehidupan dan kematian dapat melihat melalui misteri surga dan melihat melalui semua ilusi. Tiba-tiba. Suara yang familiar terdengar dalam kehampaan. Tanpa bayangan. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Ini suara Gusou. Anakku, kamu akhirnya terbangun. Inilah hukum kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Gusou terkekeh. Hukum kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Kinfei yang bergumam. Itu benar. Meskipun ada banyak orang di dunia ini yang telah menguasai hukum kehidupan dan hukum kematian, mereka tidak dapat menyatukan kedua kekuatan ini. Hukum kematian dan hukum kehidupan yang tunggal hanyalah hukum yang hakiki. Namun setelah penggabungan, hukum kehidupan dan kematian telah melampaui batas hukum tertinggi dan menjadi hukum terkuat di dunia. Gusou tertawa. Yang terkuat. Yang terkuat. Kinfei yang tercengang. Iya. Sebenarnya, hukum hidup dan mati dari enam kata formula ilahi mengandung makna hakiki hukum hidup dan mati. Tentu saja. Bisa juga dikatakan sebagai versi miniatur. Hanya ketika Anda memahami hukum kehidupan dan kematian, versi miniatur ini akan benar-benar menyatu dengan Anda. Kata Gusou. Jadi begitulah adanya. Kinfei yang menganggup tanda mengerti, lalu menatap dunia penyuh hitam, putri duyung, dan yang lainnya lagi. Segalanya akan memudar. Ternyata semua ini hanya ilusi. Kinfei yang bergumam. Namun, meski itu hanya ilusi, dia tak sanggup menghancurkannya. Karena inilah yang dia pedulikan di dalam hatinya. Mendesah. Setelah sekian lama, Kinfei yang mendesah pelan. Dengan lambayan tangannya, dunia di depannya langsung runtuh. Pada saat yang sama. Persegi. Kinfei yang membuka matanya dan melihat ke depan. Pintu batu di tengah alun-alun tidak menghilang. Daerah di sekelilingnya masih gelap. Namun, saat Kinfei yang memecahkan ilusi dan membuka matanya, pintu batu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka dengan keras. Menakutkan, kan? Pedang Gusou dan Sinigami keduanya muncul dari tubuh Kinfei yang dan melayang di samping Kinfei yang. Menakutkan. Kinfei yang menganggup. Sejak dia melangkahkan kaki memasuki alun-alun itu, dia sudah terjerumus ke dalam ilusi. Lebih-lebih lagi. Setiap orang yang muncul dalam ilusi, setiap pemandangan, merupakan apa yang selalu ia pedulikan di dalam hatinya. Dapat dikatakan langsung menyentuh hati tanpa cacat apapun. Hal ini secara alami membuat orang berpikir bahwa semua ini nyata dan bahwa mereka hidup dalam ilusi, tidak mampu melepaskan diri. Kalau saja dia tidak memahami hukum kehidupan dan kematian di saat kritis dan membuka mata kehidupan dan kematiannya untuk melihat menembus ilusi, dia pasti sudah mati dalam ilusi itu. Ini seharusnya menjadi ujian untuk memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Hanya dengan lulus ujian seseorang dapat memasuki harta karun ilahi. Kalau ada yang tidak lolos, pasti mati di sini. Harta karun ilahi lonceng langit sungguh luar biasa. Pintu batu itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan dunia yang suram. Gunung-gunung dan sungai-sungainya rusak, dan tanahnya tandus. Dari kejauhan, orang bisa melihat kota-kota dan benteng-benteng kuno yang rusak. Sejauh mata memandang, tidak ada satu sosok pun. Ini adalah api penyucian kematian yang sesungguhnya. Hancur dan bobrok. Harta karun ilahi lonceng langit adalah tempat yang benar-benar membuat orang menantikannya. Kastil dan pedang malaikat mau tersenyum dan kembali ke tubuh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan mengangkat lengannya. Gumpalan kekuatan hitam dan putih muncul di telapak tangannya. Ini adalah kekuatan gabungan antara hidup dan mati. Dari auranya, itu benar-benar jauh lebih kuat daripada hukum yang terkuat. Qin Fei Yang bertanya, setelah penggabungan, apakah saya masih dapat mengaktifkan hukum kematian atau hukum kehidupan saja? Tentu saja. Istana itu menjawab. Bisa. Qin Fei Yang cukup terkejut dan berkata, kalau begitu sekarang, bukankah itu berarti aku telah menguasai hukum kematian, hukum kehidupan, dan hukum hidup dan mati secara bersamaan? Ya. Dan ringkasan hukum kehidupan dan kematian juga akan membantu pemahaman Anda tentang hukum kehidupan dan hukum kematian. Dengan kata lain. Sekarang, kamu tidak hanya memahami ketiga hukum ini, tetapi kamu juga telah memperoleh intisari dari ketiga hukum ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keberuntungan terbesar yang pernah Anda terima dalam hidup Anda. Kata Istana. Seperti yang diharapkan, keberuntungan dan kemalangan datang beriringan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kekuatan hidup dan mati di tangannya menghilang. Dia menatap langit gelap di atas dan bergumam, mengapa kau meninggalkanku lambang hukum hidup dan mati ini? Formula Ilahi Enam Kata dan Kitab Suci Pil keduanya diciptakan oleh Dewa Penciptaan. Dan Formula Ilahi Enam Kata selalu ada di Istana, menemaninya ke dunia ini. Oleh karena itu, ini pasti ada hubungannya dengan Tuhan Pencipta. Tetapi, apa hubungannya dengan Tuhan Pencipta? Mungkinkah itu? Selama ini, dia salah dalam penilaiannya. Meskipun Kastil, Formula Ilahi Enam Kata, dan Chang Sui semuanya diciptakan oleh Dewa Pencipta, bukankah semuanya diberikan kepadanya oleh Dewa Pencipta? Sama seperti Kitab Suci Pil. Meskipun itu juga diciptakan oleh Dewa Pencipta, benda itu akhirnya berkeliaran di antara orang-orang biasa. Pada akhirnya, dia mendapatkannya secara kebetulan. Dengan kata lain. Mungkinkah Istana dan Chang Sui juga berkelana di antara rakyat jelata karena suatu alasan, dan akhirnya muncul di Kin besar dengan kelahirannya karena beberapa faktor yang tidak diketahui. Kepalaku sakit. Kin Fei yang mengusap dahinya dan untuk sementara waktu menyingkirkan keraguan di hatinya. Mata kehidupan dan kematian juga menghilang, dan matanya kembali ke penampilan aslinya. Kemudian, dia melangkah maju dan menyeberangi pintu batu, melangkah ke harta karun ilahi lonceng langit. 3676 Tanah yang hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai yang tandus dipenuhi dengan aura tragis. Saat Kin Fei yang melangkah ke dalam harta karun ilahi lonceng langit, pintu batu di belakangnya segera tertutup dengan bunyi dentang. Sebelum dia bisa mengamati sekelilingnya, rasa krisis muncul dalam hatinya. Hal ini membuatnya cukup bingung. Dia tidak melihat makhluk hidup apapun sebelumnya, jadi mengapa dia merasa krisis? Ledakan. Momen berikutnya. Aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti. Kin Fei yang berbalik untuk melihat ke belakang, dan jejak kebingungan muncul di matanya. Tidak jauh di belakangnya, ada sebuah gunung raksasa yang hancur, tingginya sekitar ribuan kaki, dan ada kerangka besar di puncak gunung itu. Itu benar. Itu adalah kerangka. Dan itu adalah kerangka binatang buas, dengan ukuran tubuh ratusan kaki. Tulang-tulang putih itu memancarkan aura suram dan dingin. Kerangka itu benar-benar mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Kin Fei yang tidak percaya. Dan rasa krisis yang dirasakannya juga berasal dari kerangka ini. Apa yang sedang terjadi? Dengan sedikit kewaspadaan dan rasa ingin tahu, ia bersiap terbang menuju puncak gunung. Tapi pada saat ini, retak, retak. Diiringi suara tulang beradu, kerangka di puncak gunung itu benar-benar bergerak, perlahan-lahan mengangkat kepala besar itu. Apa-apaan? Kin Fei yang terkejut. Segera. Kepala kerangka itu terangkat tinggi. Ekspresi Kin Fei yang berubah, dan sebenarnya ada dua kelompok api yang mengambang di rongga mata kerangka itu. Kerangka itu melahirkan kebijaksanaan spiritual. He he. Manusia. Tiba-tiba. Kerangka itu benar-benar tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya juga berdiri tegak. Dua kelompok api di rongga matanya seperti api hantu yang melompat-lompat, tampak sangat menakutkan. Baik kau manusia atau hantu, lebih baik kau jangan memprovokasiku. Kin Fei yang menjadi tenang setelah terkejut. Meskipun kerangka ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, bagaimanapun juga, kekuatannya saat ini ada di depannya. Dia berada di puncak alam berdaulat dan telah menguasai tiga makna mendalam yang agung. Mengapa dia harus takut pada kerangka belaka? Manusia. Darah. Kerangka itu pura-pura tidak mendengar, dan api di rongga matanya berkobar lebih hebat lagi, seakan-akan ia telah melihat hidangan lesat. Bahkan ada aura haus darah di tubuhnya. Ledakan. Momen berikutnya. Kerangka itu menghentakkan kaki di puncak gunung, dan puncak raksasa yang hancur di bawah kakinya hancur berkeping-keping di tempat. Mengikuti dengan saksama. Kerangka itu membubung ke langit, mengeluarkan tawa mengerikan seperti hantu, dan menerkam Kin Fei yang. Mata Kin Fei yang bersinar dengan niat membunuh. Kekuatan hukum melonjak. Tapi tiba-tiba, alisnya berkerut saat dia mematikan kekuatan hukum dan menyerang kerangka itu dengan tangan kosong. Karena dia baru saja tiba di tempat ini, tentu saja dia harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Karena kerangka itu adalah makhluk hidup, pertama yang ditemuinya di sini, ada baiknya dia menguji kekuatannya terlebih dahulu. Apa istimewanya itu? Dentang. Saat dia meninju, Kin Fei yang merasa seolah-olah dia telah meninju logam. Kekerasan kerangka itu berada di luar imajinasinya. Seseorang harus tahu. Tubuh fisiknya saat ini telah mencapai tingkat makhluk tertinggi. Sekalipun itu adalah hukum kedalaman kelima, sekalipun itu adalah artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga, ia masih akan mampu bersaing. Namun, dihadapkan dengan tubuh fisik dan kekuatan yang demikian dahsyat, kerangka dihadapannya hanya terdorong ke belakang, dan tulang-tulangnya tidak retak sedikitpun. Sebuah kerangka belaka sungguh dapat mencapai tingkat ini. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Ini adalah aura tubuh fisik dan kekuatannya. Itu benar. Sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi pada saat ini, dia mengeluarkan seluruh kekuatan tubuh fisiknya dan meninju lagi. Manusia. Darah. Kerangka itu tertawa sinis. Ia mengangkat cakar tulangnya secara mekanis dan menamparkan Qin Fei Yang. Dibandingkan ukuran keduanya, ia seperti semut dan gajah. Namun, Qin Fei Yang, yang sedang dalam kekuatan penuh, mengandalkan kekuatan pukulan ini dan dengan paksa menghancurkan cakar tulang kerangka itu. Belum mencapai tingkat makhluk tertinggi. Hampir mencapai level legendaris. Qin Fei Yang bergumam. Tapi meski begitu, itu sudah cukup menakjubkan. Lagi pula, bahkan di alam awan langit, tidak banyak yang mampu menembus batas tubuh fisik, apalagi meningkatkan tubuh fisik ke tingkat legendaris. Bahkan kerangka di sini begitu mengerikan. Tetapi, meskipun cakar tulang kerangka itu hancur, ia tidak mundur sedikitpun dan sekali lagi menyerang Qin Fei Yang. Seolah-olah tidak bisa merasakan sakit, juga tidak menyadari perbedaan kekuatan. Ia sepenuhnya bertindak berdasarkan insting. Qin Fei Yang tidak berminat untuk bermain lagi. Kekuatan yang mengerikan itu berubah menjadi semburan api yang tak terlihat, meraung keluar dari tinjunya dan menghantam kepala kerangka itu. Tapi pada saat ini, energi hitam mengalir keluar dari kerangka di sisi lain. Dunia yang awalnya redup langsung berubah menjadi gelap. Ini. Qin Fei Yang tercengang, penuh ketidakpercayaan. Itu sebenarnya kekuatan hukum kegelapan. Sebuah kerangka benar-benar menguasai hukum kegelapan. Kerangka terbentuk setelah kematian makhluk hidup. Kerangka yang telah memperoleh kesadaran hanyalah kerangka yang sedikit lebih kuat. Ada pepatah yang bagus. Seseorang yang meninggal ibarat lampu yang padam. Baik manusia maupun binatang, selama mereka mati, semua cara yang mereka kuasai sebelum kematian mereka akan lenyap. Dengan kata lain. Sekalipun kerangka itu melahirkan kebijaksanaan spiritual, mustahil baginya untuk memahami hukum. Itu sungguh aneh. Karena terkejut, ditambah dengan gangguan tersebut, kerangka itu benar-benar menghindari kekuatan takasat mata tersebut. Gerakan mekanisnya secara bertahap menjadi lebih halus setelah dua kali pertukaran. Ia melangkah maju dan mendarat di belakang Qin Fei Yang. Cakar tulang lainnya terangkat, membawa kekuatan kegelapan yang mengerikan, dan menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang buru-buru mengangkat lengannya dan menyerang kerangka itu. Engah. Langsung. Tubuhnya bergetar, dan seteguk darah naga ungu emas menyembur keluar. Dia mundur puluhan mil sebelum menstabilkan langkah kakinya. Ketika dia menatap kerangka itu lagi, wajahnya tiba-tiba berubah. Kerangka itu mengulurkan cakar tulangnya dan mengambil darah naga ungu emas. Kemudian, di bawah tatapan Qin Fei Yang, darah naga ungu emas diserap oleh kerangka itu tanpa meninggalkan setetes pun. Saat darah naga ungu emas diserap, tulang yang hancur sebelumnya direkonstruksi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lebih-lebih lagi. Qin Fei Yang juga memperhatikan bahwa api di rongga mata kerangka itu lebih kuat. Darah segar. Sungguh besar. Energi. Setelah mencicipi darah naga ungu emas, kerangka itu tampak sangat bersemangat. Hukum kegelapan bergulir dan menerkam Qin Fei Yang dengan gila-gilaan. Qin Fei Yang secara garis besar dapat mengerti. Kerangka itu mengatakan bahwa darah naga ungu emasnya mengandung sejumlah besar energi. Namun, kerangka ini benar-benar dapat menyerap darah untuk memperbaiki luka-lukanya sendiri, dan tampaknya ia mampu meningkatkan kekuatannya sendiri dengan menyerap darah. Ini sungguh tidak terduga. Mungkin juga begitu. Dia memotong pergelangan tangannya dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar darah naga ungu emas mengalir ke arah kerangka itu. Kerangka itu sangat bersemangat dan bergegas maju. Darah naga ungu emas memercik ke tubuhnya, lalu diserap oleh kerangka itu tanpa meninggalkan setetes pun. Qin Fei Yang segera menemukannya. Semakin banyak darah naga ungu emas yang diserapnya, semakin kuat api di rongga mata kerangka itu. Saat api berkobar, auranya pun menjadi lebih kuat. Tentu saja. Kerangka ini dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan menyerap darah. Berikan padaku, semuanya. Berikan padaku. Kerangka itu mengeluarkan raungan yang amat bersemangat. Hum. Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya dan mengaktifkan hukum petir. Gelombang kekuatan petir, membawa aura penghancur, menyerbu ke arah kerangka itu. Secara umum, Guntur adalah musuh kejahatan. Namun, pada saat ini, kerangka itu bahkan tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Ia langsung mengaktifkan kekuatan kegelapan dan membanjiri langit, bertabrakan dengan kekuatan petir. Uluhan napas berlalu. Setelah pertempuran, Qin Fei Yang akhirnya mengetahui kekuatan kerangka ini. Meskipun kerangka itu sangat keras, dan meskipun telah menguasai hukum kegelapan, ia belum menguasai makna mendalam hukum tersebut, ia juga tidak memiliki seni ilahi atau artefak ilahi. Dilihat dari penampakannya, itu hanyalah kerangka yang relatif kuat. Namun, jangan meremehkannya karena hal ini. Bagaimanapun, yang dihadapinya sekarang adalah Qin Fei Yang. Kekuatan dan metode Qin Fei Yang kini telah mencapai puncaknya. Kecuali senjata ilahi berdaulat dan makna mendalam yang paling dalam, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Jadi wajar saja kalau dia berhak memandang rendah kerangka ini. Tapi kalau di dunia manusia, dengan kemampuan kerangka ini, sudah cukup untuk membantai satu parti. Meskipun ada juga banyak ahli unggul di dunia manusia, namun perlu diketahui bahwa kerangka dapat tumbuh dengan menyerap darah makhluk hidup. Jika terus membantai dan menyerap, tidak seorang pun tahu seberapa kuat ia pada akhirnya. Jadi, bukannya tidak mungkin hal itu akan menghancurkan sebuah partai pada akhirnya. Setelah benar-benar memahami kekuatan kerangka itu, Qin Fei Yang tidak lagi menahan diri. Makna mendalam tertinggi hukum petir diaktifkan dan langsung menghancurkan kerangka itu. Kedua kelompok api itu ingin melarikan diri. Qin Fei Yang melangkah maju, mengangkat tangannya yang besar, dan menggenggamnya di telapak tangannya. Tepat saat dia hendak menghancurkannya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Mengapa dia bisa merasakan aura hukum dari api? Dia melambaikan tangannya, lalu muncullah penghalang petir, menjebak dua gugus api di dalamnya. Jangan, bunuh, aku. Dua kelompok api mengamuk di penghalang dan terdengar teriakan ketakutan. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Ternyata kesadaran kerangka itu tersembunyi dalam dua gugusan api ini. Dan dalam dua gugusan api itu, memang ada aura hukum, dan itu adalah hukum kegelapan yang dikuasai kerangka itu. Hukum, kesadaran, sebenarnya semuanya berada dalam dua gugus api ini. Mungkinkah api ini adalah jiwa ilahi dari kerangka itu? Qin Fei Yang mempelajarinya sebentar. Itu memang sedikit mirip dengan jiwa ilahi, tetapi berbeda dari jiwa ilahi biasa karena mengandung aura mayat hidup. Itu agak mirip dengan aura teratai api saat dia masih mayat hidup. Qin Dage. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tidak jauh dari sana. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Mengapa suara ini begitu familiar? Sambil menoleh, dia melihat seorang pemuda berpakaian merah berdiri di kehampaan tidak jauh di belakangnya. Pakaian merah, rambut merah, mata merah. Dia seperti raja iblis dengan aura pembunuh. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu aku. Li Feng menganggup dan menatap Qin Fei Yang di seberang kehampaan. Namun bila diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa sesekali ia melirik ke arah dua gugusan api yang terperangkap dalam penghalang petir, dengan secercah keinginan di matanya. Qin Fei Yang menatap Li Feng. Mungkinkah ini ilusi lain? Sekali digigit, dua kali malu. Di tempat ini, seseorang harus berhati-hati. Mata hidup dan mati terbuka, dan kekuatan hitam dan putih dari hidup dan mati memenuhi rongga mata. Sepasang mata ini. Ketika Li Feng melihat mata hidup dan mati, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. 3.677 Di bawah sepasang mata ini, dia merasa seolah-olah tidak ada rahasia di tubuhnya. Wah! Qin Fei Yang juga memiliki jejak keterkejutan di matanya. Pada saat ini, Li Feng seperti orang yang transparan di depannya. Kekuatan hukum, jiwa ilahi, dan bahkan benda ilahi spasial yang tersembunyi di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Li Feng telah menguasai total enam hukum. Hukum-hukum tersebut adalah hukum pembantaian, hukum kegelapan, hukum kekuatan, hukum melahap, hukum kematian, hukum ruang waktu. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Bocah ini benar-benar menguasai tiga hukum terkuat. Itu sungguh jauh melampaui harapannya. Sejujurnya. Meskipun dia memperlakukan Li Feng seperti adiknya, bakat Li Feng sebenarnya tidak begitu bagus. Tapi sekarang, dia benar-benar mengaktifkan tiga hukum tertinggi. Bukankah keberuntungannya terlalu menantang surga? Bahkan dia dan Frenzy tidak seberuntung itu di masa lalu. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan leluhur darah? Atau tiga hukum tertinggi tidak dipahami oleh Li Feng sendiri tetapi diwarisi. Qin Fei Yang terus mengamati. Segera. Dia benar-benar mengandalkan mata kehidupan dan kematian untuk membedakan kekuatan enam hukum tertinggi Li Feng. Hukum melahap, hukum kematian, hukum ruang waktu, hukum kekuatan, keempat hukum tertinggi ini telah mencapai hukum kelima yang mendalam. Sebaliknya, hukum pembantaian telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi. Adapun hukum kegelapan, itu baru mencapai tingkat ketiga. Masih jauh dari tingkat kelima. Dengan kata lain. Terakhir kali mereka bertemu di benua utara, Li Feng telah menerobos alam kecil lainnya. Karena pada saat itu di benua utara, kultifasi Li Feng hanya pada alam penguasaan agung dominator, namun sekarang dia telah berada pada alam penguasaan agung dominator. Dia hanya selangkah lagi dari alam penguasaan agung. Saat dia memahami hukum kegelapan kelima, dia secara resmi akan melangkah ke puncak alam awan langit dan setara dengan Wang Chang Yuan. Karena dia telah menguasai suatu tingkatan yang sangat dalam. Tidak buruk. Qin Fei yang bergumam dalam hati dan menatap benda suci spasial yang tersembunyi di antara alis Li Feng. Benda suci spasial yang awalnya seperti setitik debu kini sepenuhnya terpampang di depan mata kehidupan dan kematiannya. Dia bahkan bisa membedakan tingkatannya. Ini adalah benda suci spasial yang berbentuk seperti menara batu. Mutunya tidak tinggi dan sangat biasa. Bisakah kau melihat melalui benda-benda di dalam objek ilahi spasial? Qin Fei yang tiba-tiba punya pikiran. Pola teji hitam dan putih di matanya memancarkan cahaya yang kuat. Perlahan-lahan. Objek ilahi spasial juga menjadi transparan. Qin Fei yang dapat melihat benda-benda di dalam benda suci spasial itu hanya dengan sekali pandang. Keubahkan bisa melakukan itu. Qin Fei yang terkejut. Mata kehidupan dan kematian yang dapat melihat menembus rahasia surga dan melihat menembus ilusi sungguh menantang surga. Pada saat ini, Li Feng merasakannya lebih jelas lagi. Seolah-olah dia telah ditelanjangi, dan perasaan ngeri tanpa sadar muncul di hatinya. Qin Fei yang dengan tenang menatap benda suci spasial milik Li Feng. Meskipun agak tidak pantas untuk mengorek privasi orang lain, dia benar-benar penasaran dengan Li Feng. Benda suci spasial milik Li Feng tidak besar. Ukurannya hanya sekitar 300 meter. Benda itu seperti ruang rahasia. Di dalam, ada dua futon. Mungkin digunakan oleh Li Feng dan leluhur darah untuk berkultivasi. Di sebelahnya, ada meja teh dan tiga kursi. Ada enam tokles anggur di atas meja, yang semuanya belum dibuka. Aku tidak menyangka anak ini juga suka minum. Qin Fei yang bergumam. Selain itu, ada juga lemari kecil yang diletakkan di sudut. Lemari itu tidak tertutup, dan ada barang-barang seperti cincin interspatial dan tas interspatial di dalamnya. Itu seharusnya menjadi rumah harta karun pribadi Li Feng. Lalu, tidak ada yang lain. Qin Fei yang menatap laut Ki Li Feng lagi. Ada dua artefak dewa di laut Ki miliknya. Satu adalah baju besi, dan yang lainnya adalah senjata dewa. Keduanya adalah artefak dewa tertinggi. Hanya ini yang dimiliki Li Feng. Qin Da Ge. Li Feng tidak tahan lagi dengan tekanan yang dibawa oleh mata kehidupan dan kematian. Dia pun berteriak. Qin Fei yang tersadar dan menutup mata kehidupan dan kematian. Dia sangat gembira. Dia benar-benar tidak menyangka mata kehidupan dan kematian begitu kuat. Di masa depan, rahasia apa yang akan dimiliki orang lain di hadapannya? Bisa dikatakan demikian. Sekarang, mata kehidupan dan kematian telah menjadi kartu truf terbesarnya. Jadi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Melihat Qin Fei yang yang terdiam, hati Li Feng berangsur-angsur mulai panik. Dia tiba-tiba berbalik dan pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Kembali. Qin Fei yang berteriak. Tubuh Li Feng menegang, dan dia menoleh untuk menatap Qin Fei yang dengan kagum. Apa yang kamu takutkan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Li Feng ragu-ragu sejenak, lalu memberanikan diri, matamu membuatku sedikit takut. Apakah kamu juga punya waktu untuk merasa takut? Qin Fei yang mendengus dan berkata dengan marah, tidakkah kau mendengarku memanggilmu? Li Feng menundukkan kepalanya dan berjalan di depan Qin Fei yang, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Mengapa kau datang ke harta karun ilahi lonceng surga? Dimana leluhur darah? Qin Fei yang bertanya. Aku datang setelah kamu memasuki harta karun ilahi pemakaman surga. Adapun leluhur darah. Saya tidak tahu dimana dia. Karena akulah satu-satunya yang tersisa setelah memasuki harta karun pemakaman surgawi. Aku mendengar leluhur darah berkata bahwa tempat ini tampaknya acak. Kata Li Feng. Qin Fei yang bertanya, apakah Kelinci Kecil dan Kaisar Bulu tahu kamu datang? Li Feng berpikir sejenak dan berkata, Raja Naga, Feng Hou, Master Kilin, Kelinci Kecil, dan Kaisar Bulu semuanya masih ada di sana saat itu. Mereka seharusnya melihatnya. Mereka tidak menghentikanmu. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kami memasuki heaven burial divine treasure segera setelah kami muncul. Mereka tidak dapat menghentikan kami tepat waktu. Ada sedikit rasa bangga pada ekspresi Li Feng. Jangan bangga. Qin Fei yang meliriknya dengan acu tak acu, dan ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia bertanya, Kamu baru saja mengatakan bahwa leluhur darah tahu bahwa tempat ini acak. Itulah yang dia katakan. Dan dia juga mengatakan kepadaku untuk berhati-hati. Sebelum memasuki harta karun pemakaman surgawi, akan ada ujian pertama. Li Feng mengangguk. Apa? Dia bahkan tahu hal ini. Qin Fei yang terkejut. Seseorang harus tahu. Bahkan kelinci kecil dan kaisar bulu tidak memberitahunya sebelumnya tentang ujian pertama untuk memasuki harta karun pemakaman surgawi. Mereka mungkin ingin dia lulus ujian dengan kemampuannya sendiri. Tapi bagaimana leluhur darah mengetahuinya? Sejujurnya, meskipun aku telah mengikuti leluhur darah begitu lama, aku tidak tahu apapun tentangnya. Namun, dia tampaknya sangat akrab dengan alam awan langit. Li Feng mengerutkan kening. Akrab. Qin Fei yang terkejut. Ya. Dan dia tampaknya mengetahui keberadaan harta karun pemakaman surgawi sejak awal. Karena pada saat itu, ketika harta karun pemakaman surgawi muncul, dia tidak pergi ke pulau awan langit untuk melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia langsung memberitahu saya bahwa harta karun pemakaman surgawi telah muncul. Dan dia memintaku untuk mempersiapkan diri memasuki harta karun ilahi pemakaman surga. Dia juga bercerita banyak tentang harta karun ilahi pemakaman surga. Kata Li Feng. Dia benar-benar tahu tentang harta karun pemakaman surga. Mata Qin Fei yang berkedip. Tampaknya leluhur darah benar-benar berhubungan dengan alam awan langit. Dan asal-usulnya tidak kecil. Qin Fei yang bertanya, lalu apa yang dia lakukan padamu selama ini? Selain budidaya, tidak ada yang lain. Li Feng menggelengkan kepalanya. Mengapa dia memintamu untuk berkultivasi? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Aku tidak tahu. Tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan mengatakan kebenaran kepadaku ketika aku berhasil mencapai alam berdaulat. Kata Li Feng. Kebenaran. Qin Fei yang bergumam, matanya penuh harapan. Apa kebenarannya? Dia mendongak ke arah Li Feng dan berkata sambil tersenyum tipis, hukum kegelapan telah mencapai tingkat ketiga yang mendalam, dan alam berdaulat sudah dekat. Bagaimana kamu tahu? Li Feng menatap Qin Fei yang dengan heran. Hukum kegelapan, hukum kekuatan, hukum pembantaian, hukum ruang waktu, hukum lahap, hukum kematian. Inilah enam hukum agungmu. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Dan kamu tahu banyak. Li Feng sangat terkejut. Mungkinkah Qin Dage telah mengawasinya secara diam-diam. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak punya energi untuk mengawasimu. Tapi aku harap, apapun yang terjadi pada akhirnya, sebaiknya kau menjauh dari leluhur darah. Kata Qin Fei yang. Saat aku melangkah ke alam berdaulat dan mengetahui kebenarannya, aku akan mempertimbangkannya. Li Feng mengangguk. Dia sangat bingung. Bagaimana kakak Qin tahu bahwa ia telah memahami kekuatan hukum. Karena bahkan ketika dia berhadapan dengan serigala bermata putih di gletser kematian, dia hanya menunjukkan hukum ruang dan hukum pembantaian. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Qin Fei yang bertanya. Saya. Li Feng ragu-ragu. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Li Feng menundukkan kepalanya dan berkata, Berbahaya jika sendirian, jadi aku ingin pergi bersama Qin Da Ge. Pergi denganku. Qin Fei yang bertanya. Ya. Li Feng mengangguk dan menatap Qin Fei yang dengan gugup. Qin Fei yang melotot padanya dan berkata, Berdasarkan emosiku di masa lalu, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Leher Li Feng menyusut. Meskipun dia tidak lemah sekarang, dihadapan Qin Fei yang, dia tidaklah cukup. Adapun dia, dia juga menyadari keterbatasannya sendiri. Melihat si kecil penurut di depannya, Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Seorang iblis yang membunuh orang seperti Sabi ternyata punya sisi seperti itu. Kamu bisa pergi bersamaku. Tapi jangan menyeretku ke bawah. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Li Feng tertegun sejenak, lalu segera merasa gembira. Ia menganggup dan berkata, Saya pasti akan bekerja keras. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menoleh untuk melihat dua kelompok api yang terperangkap dalam penghalang petir. Jangan, bunuh aku. Api masih meraung. Qin Fei yang mengangkat tangannya dan hendak memadamkan api. Li Feng buru-buru berkata, Qin Dage, berikan padaku. Memberikannya padamu. Qin Fei yang tercengang. Ia, Li Feng mengangguk. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, penghalang petir menghilang. Kedua kelompok api itu segera ingin melarikan diri. Tinggal. Li Feng mendengus dingin. Sebuah pusaran berwarna merah darah muncul di antara alisnya, memancarkan aura berdarah. Setelah pusaran merah darah muncul, cahaya merah darah menyembur keluar dari pusaran tersebut. Ternyata itu adalah tangan merah darah. Tangan itu seperti tangan hantu dari neraka. Tangan itu meraih api yang keluar, lalu tangan merah darah itu kembali ke pusaran merah darah bersama api. Pusaran itu juga menghilang. Hem. Qin Fei yang menatap alis Li Feng dengan wajah penuh keheranan. Dia benar-benar menelan dua gumpalan api. Apa maksudnya? Setelah menelan dua gumpalan api itu, Li Feng memejamkan matanya. Tampak ada sedikit rasa senang dan mabuk di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Qin Fei yang menjadi semakin bingung. Mata kehidupan dan kematian terbuka lagi. Dia segera melihat pemandangan yang sangat aneh di tubuh Li Feng. 3.678 Kedua bola cahaya yang ditelan pusaran berdarah berubah menjadi energi murni dan bergabung dengan hukum kegelapan Li Feng. Itu benar. Ia bergabung dengan hukum kegelapan Li Feng. Setelah energi ini bergabung, kekuatan hukum kegelapan Li Feng tampaknya meningkat. Ini. Wajah Qin Fei yang penuh dengan ketidakpercayaan. Kekuatan hukum dapat tumbuh dengan menelan hukum lainnya. Ini pertama kalinya dia melihat hal tersebut. Dia curiga ini hanya ilusi, tapi setelah konfirmasi berulang kali, hukum kegelapan Li Feng memang sedikit lebih kuat. Qin Da Ge Ketika Qin Fei yang membuka mata kehidupan dan kematian, Li Feng merasakan perasaan yang sudah dikenalnya sebelumnya. Dia segera membuka matanya dan menatap Qin Fei yang dengan heran. Mata kehidupan dan kematian menghilang. Qin Fei yang menatap Li Feng dan berkata, Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Li Feng curiga dan sedikit bingung. Masih pura-pura bodoh. Kau menelan dua bola api dan bergabung dengan hukum kegelapan, membuatnya semakin kuat. Apakah tidak ada alasan untuk ini? Qin Fei yang berkata dengan marah. Mata Li Feng bergetar, Mengapa hal ini tidak bisa lepas dari pandangan Qin Da Ge? Dia buru-buru berkata, Qin Da Ge, itu bukan orang yang hidup. Itu hanya jiwa orang yang sudah mati. Itu bukan masalah besar. Jiwa orang mati. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu benar. Menurut leluhur darah, makhluk-makhluk di sini semuanya kerangka. Dan kerangka-kerangka ini telah lahir dengan kebijaksanaan spiritual. Mereka disebut jiwa orang mati. Li Feng mengangguk. Qin Fei yang bertanya, Lalu mengapa hukum kegelapanmu menjadi lebih kuat ketika kau menelan jiwa orang mati? Karena jiwa-jiwa kerangka ini mengandung kekuatan hukum. Selama aku melahap hukum-hukum ini, hukum-hukum itu dapat menyatu dengan milikku. Dengan cara ini, saya tidak perlu memahami kedalaman hukum. Saya dapat terus meningkatkan kekuatan hukum saya. Li Feng menjelaskan. Kamu bisa melakukan ini. Qin Fei yang terkejut. Ini adalah teknik rahasia tertinggi, kata Ye Futian. Apa yang diajarkan leluhur darah kepadaku sama dengan bagaimana aku melahap daging dan darah makhluk lain untuk meningkatkan basis kultifasiku? Berbicara tentang ini, Li Feng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tapi jangan marah, aku tidak pernah melahap hukum siapapun di alam awan langit. Qin Fei yang terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah, Selama kamu tidak membunuh orang yang tidak bersalah, tidak masalah bahkan jika kamu melahap hukum orang lain. Li Feng menghela nafas lega. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, bahkan jika aku ingin, aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Qin Fei yang tercengang. Iya. Kerangka di sini berbeda dengan makhluk di luar. Orang-orang dan binatang buas di luar sana memiliki kekuatan hukum mereka sendiri, jadi meskipun aku melahap jiwa mereka, aku tidak akan bisa mendapatkan kekuatan hukum. Tetapi kerangka di sini berbeda. Hukum mereka telah menyatu dengan jiwa mayat hidup. Memakan jiwa mereka sama saja dengan melahap hukum mereka. Ini juga alasan mengapa leluhur darah memintaku datang ke perbendaharaan ilahi lonceng langit. Di sini, saya dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dan menguasai berbagai makna mendalam. Menurutnya, ketika saya mencapai titik tertentu, saya bahkan dapat menguasai makna mendalam yang paling dalam. Li Feng menjelaskan. Dengan kata lain, Anda hanya bisa melahap jiwa. Dan Anda tidak bisa melahap hukum sendirian. Qin Fei yang bertanya. Tidak. Tepatnya, teknik rahasia tertinggi ini hanya bisa membuatku melahap jiwa mayat hidup. Kata Li Feng. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Menurut apa yang kamu katakan, bukankah teknik rahasia ini dibuat khusus untuk perbendaharaan ilahi lonceng langit? Meskipun teknik rahasia ini sangat kuat, namun tidak berguna di luar sana. Teknik ini hanya efektif di dalam Sky Bell Divine Treasury. Karena hanya perbendaharaan ilahi lonceng langit yang memiliki jiwa mayat hidup. Ini diajarkan kepadaku oleh leluhur darah. Aku tidak tahu. Li Feng menggelengkan kepalanya. Apakah ada gejala sisa? Qin Fei yang bertanya. Teknik rahasia yang mengerikan seperti itu seharusnya tidak sesederhana itu. Aku tidak tahu. Li Feng menggelengkan kepalanya lagi. Kamu tidak tahu apa-apa dan berani mengolahnya. Jika ada akibat yang fatal, dengan siapa Anda bisa memberikan argumen? Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Selama aku bisa menjadi lebih kuat dan menguasai makna mendalam yang hakiki, tidak masalah jika ada gejala sisa. Li Feng mengepalkan tangannya, sikapnya cukup tegas. Melihat penampilan Li Feng saat ini, Qin Fei yang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Agar menjadi lebih kuat, agar dapat menemukan naga dan membalas dendam, dia menjadi gila sepenuhnya. Qin Dage, aku tahu kamu khawatir padaku, tapi aku tidak menyesalinya. Saat naga-naga itu hancur, selama kamu mengucapkan kata itu, aku akan segera bunuh diri di hadapanmu. Li Feng menatap Qin Fei yang dan berkata. Terserah kamu. Qin Fei yang mendesah. Tidak mungkin untuk membujuk Li Feng saat ini. Dia hanya bisa berharap bahwa leluhur darah benar-benar tidak memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Terima kasih, Qin Dage. Li Feng membungkuk. Tidak peduli kapan, dia bersyukur dan kagum terhadap Qin Fei yang. Dia bisa membantai puluhan juta orang dan membuat seluruh benua berdarah, tetapi dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti Qin Fei yang. Karena kau ingin melahap jiwa orang mati, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu melangkah ke alam berdaulat yang sempurna dengan cepat. Ngomong-ngomong, aku juga ingin tahu apa yang disembunyikan leluhur darah. Qin Fei yang menyapu pandangannya ke segala arah, mencari jejak kerangka. Li Feng sangat tersentuh. Kepedulian sang kakak terhadapnya tak pernah berubah. Segera. Dia menemukan lebih dari selusin kerangka di pegunungan dan sungai sekitarnya. Itu adalah kerangka binatang buas, dan masing-masingnya sebesar gunung. Hanya hukum kegelapan. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan bertanya. Ya. Kata Li Feng. Ya. Qin Fei yang curiga. Ya. Setelah melahap jiwa orang mati, tidak peduli jenis hukum apa yang dimiliki pihak lain, itu akan menjadi energi hukum murni. Enam hukum yang saya kuasai semuanya dapat menyerap energi ini. Li Feng menjelaskan. Begitu ya. Kelihatannya mirip dengan hukum Devor. Qin Fei yang menganggup dan bertanya. Artinya, kenam hukum yang telah kamu kuasai sekarang semuanya dipahami dengan kemampuanmu sendiri. Hukum kematian dan hukum ruang waktu diwariskan. Yang lainnya semuanya ku mengerti. Hukum pembantaian juga ku mengerti. Kata Li Feng. Jadi begitu. Tetapi masih sangat kuat. Qin Fei yang tersenyum. Mampu memahami hukum ruang waktu dan hukum pembantaian sebelum menjadi penguasa agung, ini sudah jauh melampaui para jenius mengerikan di alam awan langit. Tidak. Para naga, orang-orang Feng, dan para jenius mengerikan dari klan Kirin semuanya jauh lebih rendah daripada anak ini. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya poin ini saja tidak mengecewakannya. Lalu dari mana kamu mendapatkan warisan itu? Qin Fei yang curiga. Ini, Li Feng ragu-ragu. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Qin Fei yang melambaikan tangannya dengan ringan. Sebenarnya, tidak sulit untuk berpikir. Di alam awan langit, selain dari empat area terlarang, di mana lagi ada warisan hukum terkuat. Jadi, itu pasti area terlarang. Ayo pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan memimpin Li Feng untuk memulai perburuan di daerah ini. Dua hari kemudian. Semua kerangka dalam radius 100 juta mil musnah. Jumlah totalnya adalah 500 hingga 600 kerangka. Li Feng menelan jiwa kerangka ini dan benar-benar meningkatkan kekuatan hukum kegelapan ke tingkat keempat yang mendalam. Lebih jauh lagi, dia secara alami telah memahami kedalaman hukum. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Qin Fei yang tidak akan percaya bahwa ada hal konyol seperti itu di dunia. Namun, saat dia memikirkan kemampuan bawaan serigala bermata putih, dia merasa lega. Karena dibandingkan dengan kemampuan serigala bermata putih yang menantang surga, teknik rahasia Li Feng masih jauh. Pada saat ini, keduanya berdiri di depan sebuah kota. Kota itu meliputi area seluas ribuan mil. Kota itu bobrok dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Kota itu memancarkan aura dingin. Namun, di kota, keduanya merasakan banyak aura yang kuat. Qin Fei yang melirik kota kuno itu dan mencoba menghubungi alam kura-kura hitam, tetapi dia tidak bisa. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi bagian tengahnya. Tentu saja. Hal-hal dalam ilusi tidak dapat dianggap serius. Ayo pergi. Qin Fei yang berkata tanpa menoleh dan melangkah masuk ke kota kuno. Berjalan ke jalan-jalan yang bobrok, dia melihat rumah-rumah yang hancur di sekitarnya. Meskipun kota kuno ini sudah tidak berbentuk lagi, tidak sulit untuk melihat dari gedung-gedungnya yang tinggi dan megah bahwa dulunya pernah ada peradaban yang sangat makmur di sini. Hanya saja dia tidak tahu apa yang menyebabkan peradaban ini menghilang. Apakah pertempuran berdarah terjadi di sini? Li Feng curiga. Di mana ada makhluk hidup, di situ pasti ada pertempuran. Mungkin bertahun-tahun kemudian, alam awan langit akan menjadi seperti ini dan menjadi harta karun suci di mata generasi mendatang. Qin Fei yang mendesah. Inilah kekejaman perang. Perang demi perang dapat menghancurkan dunia secara bertahap. Tiba-tiba, Li Feng menunjuk ke sebuah bangunan di sebelah kiri dan berkata dengan heran, Qin Dage, lihat, sepertinya ada pedang di sana. Qin Fei yang mendongak. Bangunan di sebelah kiri adalah istana yang tinggi. Bangunan itu juga bobrok dan rusak. Pada salah satu dinding, ada pedang panjang berwarna hitam, tertancap. Mereka berdua berjalan mendekat dan mengamati dengan saksama. Pedang panjang berwarna hitam itu panjangnya tiga kaki dan lebarnya empat jari. Pedang itu sepenuhnya berwarna hitam dan diukir dengan pola-pola misterius. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Li Feng meraih pedang itu dan mencabutnya. Badan pedang itu penuh retakan, dan bilahnya rusak parah. Pedang itu redup dan tumpul. Itu masih merupakan senjata dewa tingkat tertinggi. Li Feng terkejut. Sayangnya, roh senjata itu telah musnah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pedang itu memang merupakan senjata dewa tingkat tertinggi, tetapi roh senjata itu telah menghilang. Senjata suci tanpa roh senjata tidak mempunyai nilai sama sekali. Li Feng memeriksa dan menemukan memang tidak ada roh senjata, jadi dia dengan kesal membuangnya dan melihat sekeliling lagi. Mereka baru saja memasuki kota kuno dan telah menemukan senjata suci tingkat tinggi. Mungkin mereka bisa menemukan beberapa harta karun di kota ini. Tentu saja. Li Feng melihat banyak senjata dewa lagi. Namun, ketika dia berlari untuk memeriksanya satu per satu, wajahnya penuh kekecewaan. Tak satupun dari senjata suci itu memiliki roh senjata. Tidak perlu melihat secara khusus. Senjata suci dengan roh senjata akan secara otomatis memperbaiki tubuh. Jadi, selama itu adalah senjata suci yang rusak, roh senjata itu pasti sudah hancur. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ya, Li Feng menepuk kepalanya. Begitu banyak senjata dewa yang jatuh. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pertempuran dahsyat macam apa yang terjadi di sini? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka baru saja berjalan di satu jalan, dan mereka telah melihat tidak kurang dari seratus artefak ilahi yang menentang surga. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah artefak ilahi yang menentang surga dari tingkat tertinggi. 3.679 Kastil kuno yang bobrok dan senjata-senjata dewa yang rusak tampaknya menceritakan kisah yang menyedihkan. Perang adalah yang paling kejam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendambakan perang. Namun terkadang, hal itu tidak dapat dihindari. Tanpa sadar, Qin Fei yang membawa Li Feng ke pusat kota kuno. Tempat ini juga penuh dengan lubang. Senjata-senjata suci yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, tetapi tanpa kecuali, tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki roh artefak. Banyak dari mereka bahkan berkarat. Qin Dage, ada kerangka manusia di sini. Li Feng berdiri di sudut dan berteriak kepada Qin Fei yang tidak jauh darinya. Kerangka manusia. Qin Fei yang tertegun dan segera berjalan mendekat. Dia telah berada di harta karun ilahi lonceng langit selama dua hari dan telah melihat banyak kerangka binatang buas, namun dia belum pernah melihat kerangka manusia. Berjalan ke sisi Li Feng, Qin Fei yang melihat ke sudut. Memang ada kerangka dengan punggung menempel di dinding dan setengah tergeletak di tanah. Ada anak panah tajam di dahi tengkorak itu. Anak panah tajam ini juga merupakan senjata dewa tingkat tertinggi. Namun karena terkikis waktu, ia pun berkarat. Jelas sekali. Kerangka ini tertusuk anak panah tajam di kepalanya saat masih hidup, dan jiwa ilahinya hancur. Dilihat dari persebaran tulangnya, tampaknya itu adalah seorang wanita. Li Feng berjongkok di depan kerangka itu dan mengamatinya dengan saksama. Tiba-tiba, dia melihat perut dan panggul kerangka itu dan berkata dengan heran, dan itu adalah wanita hamil. Qin Fei yang juga melihat bagian perut kerangka itu. Di bagian panggul perut, memang ada kerangka bayi. Meskipun sudah membusuk, tidak sulit untuk membedakannya. Perang memang kejam. Li Feng menghela nafas, mencengkram anak panah tajam di kepala, dan menariknya dengan lembut. Namun, karena kerangka itu telah lama membusuk, kerangka itu berubah menjadi abu hanya dengan sedikit gerakan. Bagi kami, ini adalah tempat yang penuh dengan peluang dan kesempatan. Namun bagi makhluk-makhluk yang pernah tinggal di sini, ini tidak diragukan lagi merupakan api penyucian yang tidak ingin mereka ingat. Mengapa orang-orang di dunia tidak bisa melupakan dendam pribadi mereka dan menghentikan perang? Pecahnya perang tidak hanya akan merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri, dan bahkan membuat peradaban yang makmur lenyap. Apakah harga ini sepadan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Melihat pemandangan di hadapannya, Qin Fei yang tampaknya telah memahami sesuatu saat berbagai gambaran melintas dalam benaknya. Tubuhnya dan pikirannya juga berangsur-angsur memasuki keadaan yang indah. Keinginan perang menyebar diam-diam. Li Feng segera menyadari ketidaknormalan Qin Fei yang dan mendonga untuk mengamatinya. Matanya berkedip karena iri. Pencerahan. Seperti yang diharapkan dari Qin Dage, dia telah memasuki kondisi pencerahan. Tidak seorang pun diizinkan mengganggu Qin Dage. Langsung, Li Feng mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ketika seseorang berada dalam kondisi tercerahkan, mereka paling takut diganggu oleh orang lain. Jika dia terbangun di tengah jalan, tidak peduli seberapa banyak dia memahami, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ia mengira tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Lagipula, mereka sudah lama berada di kota kuno itu, tetapi mereka belum melihat satu pun kerangka. Namun, tidak lama kemudian, aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari sisi timur kota kuno. Hmm. Li Feng terkejut dan melesat ke udara bagai kilat. Ia mendonga untuk melihat sisi timur kota dan ekspresinya berubah drastis. Ada banyak sekali kerangka di luar kota. Warnanya putih dan menyeramkan. Mereka semua adalah kerangka binatang buas. Masing-masingnya sebesar gunung. Jumlahnya totalnya 5 hingga 600, menutupi langit dan bumi. Mereka telah memburu banyak kerangka dalam dua hari sejak mereka memasuki harta karun ilahi lonceng langit, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kerangka dalam kelompok. Ledakan Tanpa menunggu Li Feng kembali sadar, aura mengerikan juga melonjak dari sisi barat kota. Li Feng menoleh untuk melihat dan wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Sejumlah besar kerangka juga menyerbu dari sisi barat kota. Baik dari segi jumlah maupun kekuatan, mereka tidak kalah dengan kerangka yang menyerbu dari sisi timur. Apa yang sedang terjadi? Li Feng melihat ke sana kemari pada kerangka di kedua sisi. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak kerangka? Ledakan Pada saat ini, aura ganas juga datang dari sisi selatan dan utara. Apa? Li Feng mengangkat kepalanya untuk melihat dan menemukan sekelompok besar kerangka juga melonjak dari sisi selatan dan utara kota. Luas dan perkasa, aura ganasnya meluap ke surga. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Feng mengerutkan kening. Ada begitu banyak kerangka yang menyerbu dari keempat arah pada saat yang sama. Totalnya, setidaknya ada tiga ribu kerangka. Mungkinkah mereka telah menemui pasang surut kerangka? Namun, itu tidak benar. Leluhur darah tidak mengatakan bahwa akan ada gelombang kerangka di harta karun ilahi lonceng langit. Yang disebut pasang surut kerangka lebih mirip pasang surut binatang. Li Feng mengamati sebentar dan menemukan bahwa kerangka di segala arah tampaknya telah keluar dari kota kuno. Dia segera mengambil keputusan untuk mengaktifkan hukum kekuatan, pembantaian, ruang waktu, kematian, dan melahap. Kekuatan lima hukum agung muncul dan terkondensasi menjadi lima pesona. Lapisan demi lapisan, mereka melindungi Qin Fei Yang. Lima penghalang, lima lapis perlindungan. Selain itu, kelima penghalang ini memiliki efek kedap suara. Manusia, darah segar. Ribuan kerangka menyerbu ke kota kuno itu dan mata mereka langsung tertuju pada Li Feng yang berdiri di langit. Api di mata mereka memancarkan hasrat yang kuat. Ledakan. Momen berikutnya. Semua kerangka itu bagaikan sekawanan serigala lapar, yang dengan ganas menerkam Li Feng. Mencari kematian. Mata Li Feng berubah dingin. Hukum pembantaian diaktifkan dan berubah menjadi gelombang darah, membawa aura yang merusak, menyerbu ke arah kerangka di segala arah. Namun, ribuan kerangka ini tidak berhenti sama sekali, dan tubuh mereka juga melonjak dengan kekuatan hukum. Kecuali hukum yang paling kuat, hampir semua hukum lainnya hadir. Misalnya, hukum logam, hukum pedang, hukum bumi, dan seterusnya. Ditambah dengan tubuh mereka yang kuat, gelombang darah yang terbentuk dari hukum pembantaian Li Feng tidak mampu menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Gelombang darah itu terus menghancurkan mereka tanpa henti. Sangat kuat. Li Feng mengangkat alisnya, dan matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Tanpa ragu, dia mengaktifkan makna utama hukum pembantaian. Neraka pembantaian. Langit seketika berubah menjadi lautan darah dan aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti dunia. Retakan. Momen berikutnya. Petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari lautan darah, dan dunia langsung berubah menjadi api penyucian. Kerangkanya terus-menerus hancur. Karena inilah makna yang hakiki. Meskipun tingkat kultifasinya lebih lemah satu alam kecil, kekuatan makna tertinggi dapat sepenuhnya menutupi kesenjangan satu alam. Pada saat yang sama, pusaran merah darah di antara alis Li Feng muncul lagi. Sebuah tangan besar berwarna merah darah terentang dari pusaran itu, mencengkeram jiwa-jiwa orang mati, dan menelan semuanya. Kerangka-kerangka ini merupakan obat mujarab yang hebat baginya. Uluhan kerangka tiba-tiba menyadari Qin Fei Yang di bawah dan segera memilih untuk menerkam ke arah Qin Fei Yang. Kalian semua sedang mencari kematian. Li Feng meraung. Petir berwarna merah darah yang tak berujung, membawa aura yang dapat menghancurkan dunia, meledak. Uluhan kerangka hancur di tempat, dan jiwa orang mati semuanya ditangkap oleh tangan berdarah itu. Bagus sekali, aku akan memanfaatkan kalian untuk menerobos ke alam berdaulat. Li Feng tertawa gila sambil membunuh dengan gila-gilaan. Qin Fei Yang, yang berada di dalam penghalang, sama sekali tidak menyadari situasi di luar. Dengan perlindungan lima penghalang, ditambah efek kedap suara, seolah-olah dia berada di ruang tertutup, dan keadaan di sekitarnya sangat sunyi. Di luar. Neraka pembantaian menyelimuti dunia, energi darah melonjak, dan aura pembunuhannya sangat mencengangkan. Selain tempat Qin Fei Yang berada, seluruh kota kuno hampir hancur. Li Feng bagaikan dewa iblis, membantai dengan kejam. Tapi tiba-tiba, tanah di bawahnya bergejolak dengan aura yang menakutkan. Mengikuti dengan saksama. Pedang berwarna merah darah, merobek tanah, menebas ke arah Li Feng dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dia terkejut. Sebuah luka segera muncul di tubuh Li Feng, dan darah mengalir keluar. Apa? Pedang ini membangunkannya dari pembantaian, dan dia buru-buru mundur sambil menatap pedang berwarna merah darah. Pedang itu seakan berlumuran darah, mengeluarkan bau darah yang kuat. Jejak keterkejutan merayapi wajah Li Feng. Itu sebenarnya adalah artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga dengan roh artefak. Dentang. Pedang berwarna merah darah itu pulih dan menebas ke arah penghalang di mana Qin Fei Yang berada. Berani sekali kau. Dengan pikiran Li Feng, artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga yang tersembunyi di dalam tubuhnya segera keluar. Ini juga sebuah pedang, dan cahaya merah darah itu mengerikan, seolah-olah itu adalah senjata iblis dari neraka. Pedang ajaib peminum darah, cepat hentikan. Li Feng meraum marah. Diiringi suara berdenting keras, pedang ajaib peminum darah bangkit kembali, dan ujung tajamnya merobek langit dan bumi. Dalam sekejap, pedang itu melintasi penghalang di atas dan menyerang pedang merah darah itu. Dentang. Kedua artefak ilahi yang menentang surga bertarung bersama. Li Feng juga membunuh kerangka di sekitarnya lagi. Setelah pembantaian sebelumnya, hanya setengah kerangka yang tersisa. Saat ia menyerap jiwa-jiwa mayat hidup dari kerangka-kerangka ini, hukum kegelapannya juga maju dengan cepat menuju tingkat kelima yang mendalam. Tapi pada saat ini, di tanah di bawah, aura kuat lainnya muncul. Li Feng langsung terkejut. Ia menunduk dan melihat bayangan darah, melesat keluar dari tanah dengan suara mendesing. Kecepatannya secepat kilat, dan dalam sekejap mata, bayangan itu muncul di hadapan Li Feng. Mengikuti dengan saksama. Cakar tulang berwarna merah darah menjangkau perut bagian bawah Li Feng. Apakah ini suatu kebetulan? Rambut Li Feng berdiri tegak, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Itu benar-benar menyerang perut bagian bawahnya secara langsung. Seseorang harus tahu. Laut Ki berada di perut bagian bawah. Biasanya, ketika bertarung dengan musuh, seseorang akan memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan Laut Ki lawan. Tapi sekarang, lawan yang dihadapinya bukanlah orang hidup, melainkan kerangka yang mati. Setelah kematian, kerangka tidak sepenuhnya sadar. Misalnya, kerangka binatang buas di sekitarnya, mereka semua bertarung secara naluriah. Karena mereka bertarung secara naluriah, bagaimana mereka bisa tahu cara menghancurkan Laut Ki lawan? Aku tidak menyangka reaksimu secepat itu. Terdengar suara tawa yang menyeramkan. Li Feng terkejut. Nada ini sepertinya tidak ada bedanya dengan orang yang hidup. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap bayangan darah yang berdiri di hadapannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia terkejut. Bayangan darah yang berdiri di hadapannya memang sebuah kerangka. Namun bedanya, kerangka itu seluruhnya berwarna merah darah, sedangkan jiwa mayat hidup di rongga matanya juga bagaikan api merah darah, melonjak-lonjak dengan liar. Hal yang paling penting adalah, kerangka ini bukanlah binatang buas, tetapi manusia. Benar-benar ada kerangka berbentuk manusia. Dan tampaknya telah melahirkan kesadaran yang lengkap. Serahkan tubuhmu dengan patuh, asal aku menyerap darahmu, mungkin aku bisa memadatkan daging dan darah. Kerangka berbentuk manusia itu tertawa, menatap kerangka binatang buas di sekitarnya, dan berteriak, bunuh. Ledakan. Pada saat itu, kerangka binatang buas di sekitarnya menerkam Li Feng dengan ganas, sama sekali tidak menghiraukan nyawa mereka sendiri. 3680. Jadi kaulah dalang semua ini. Mata Li Feng berubah dingin. Dia bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak kerangka. Ternyata ada seseorang yang diam-diam mengendalikannya. Dengan kata lain. Sejak mereka memasuki kota kuno, mereka telah menarik perhatian kerangka berbentuk manusia ini. Kerangka berbentuk manusia itu melakukan ini untuk membunuh mereka dan menyerap daging dan darah mereka. Karena dalam dua hari tersebut, kerangka yang mereka temui dapat menyerap daging dan darah makhluk hidup untuk memperkuat diri. Namun, masalah ini sangat lucu di mata Li Feng. Karena dialah yang selalu menyerap daging dan darah orang lain. Kalau dipikir-pikir lagi, entah di dunia kuno, neraka Raja Neter, atau nanti di alam awan langit, dia bahkan tidak tahu berapa banyak yang telah mati di tangannya dan daging serta darah mereka dihisap kering olehnya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar punya ide tentangnya. Dan itu sebuah kerangka. Dalam hal ini, Anda masih harus memanggil saya leluhur tua. Ledakan. Neraka pembantaian menyelimuti semua arah. Separuh kerangka yang tersisa terus-menerus hancur. Makna mendalamnya memang kuat. Kerangka berbentuk manusia itu berdiri di samping dan mengangguk. Tidak ada rasa takut sama sekali di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang bisa diandalkan di tangannya. Li Feng merasa sangat nyaman sekarang. Bukan pembunuhan yang membuatnya nyaman. Jiwa orang matilah yang membuat hukum kegelapannya semakin kuat. Dia punya firasat. Selama dia menyerap semua jiwa orang mati di sini, hukum kegelapannya seharusnya bisa mencapai makna mendalam kelima. Hah! Kerangka berbentuk manusia itu segera menyadari hal ini juga. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar menyerap jiwa orang mati. Melihat Li Feng semakin berani saat bertarung, kerangka berbentuk manusia itu melangkah maju, dan gelombang hukum pembantaian bergulir. Langit dipenuhi dengan petir merah darah yang menderu dan menyerbu ke arah Li Feng. Neraka pembantaian. Wajah Li Feng tiba-tiba berubah. Sebuah kerangka belaka telah benar-benar memahami hakikat alam tertinggi. Ledakan. Dia segera melambaikan tangannya, dan kilat di sekitarnya berubah menjadi hujan deras dan menyerbu ke arah makna mendalam kerangka itu. Disertai ledakan dahsyat yang menggetarkan langit, gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Tubuh Li Feng bergetar, dan dia memuntahkan setegup darah saat dia mundur. Bagaimanapun, kultivasinya hanya pada alam berdaulat yang sempurna. Dan kerangka berbentuk manusia ini, dilihat dari auranya, pasti memiliki kekuatan dari alam berdaulat yang sempurna. Ini adalah api penyucian. Tak satupun makhluk hidup yang datang ke sini dapat keluar hidup-hidup. Kerangka berbentuk manusia itu mencibir. Dia maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Li Feng. Li Feng segera memanggil baju besinya. Retakan. Tinju kerangka berbentuk manusia itu mendarat di baju besi itu. Sebuah retakan segera muncul di baju besi itu, dan Li Feng sekali lagi terlempar oleh kekuatan yang mengerikan itu. Hal ini membuat Li Feng amat terkejut. Bagaimanapun, dia mengenakan baju sirah tingkat tertinggi. Kekuatan satu pukulan saja sudah mampu menghancurkan armor itu. Bukankah itu berarti kekuatan kerangka berbentuk manusia itu sudah mencapai level sembilan surga tertinggi? Jangan melawan lagi. Patuh saja dan jadilah tumbalku. Kerangka berbentuk manusia itu tertawa sinis. Dia tidak hanya menguasai hukum pembantaian yang sangat mendalam, tetapi dia juga memiliki tubuh dan kekuatan yang luar biasa seperti seorang otark. Dia praktis adalah senjata berbentuk manusia. Untuk sementara waktu, Li Feng dipukul mundur berkali-kali. Meskipun kekuatannya tidak buruk, kultifasinya adalah kelemahan fatalnya. Kalau saja dia seorang penguasa Paragon, dia pasti tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Terobosan. Hanya dengan menerobos saya dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Li Feng menoleh untuk melihat kerangka-kerangka di sekitarnya. Mata mereka yang berwarna merah darah dipenuhi dengan hasrat. Meskipun kerangka-kerangka ini tidak sepenuhnya sadar, mereka tidak dapat menahan rasa takut pada saat ini. Desir. Pada saat berikutnya, Li Feng mengaktifkan teknik ilahi pendukung tingkat tertingginya. Seperti malaikat maut, dia membantai para kerangka di sekitarnya dengan gila-gilaan. Di belakangnya, setiap gerakan kerangka berbentuk manusia itu berakibat fatal. Sekitar selusin napas kemudian, baju besi di tubuh Li Feng akhirnya mencapai batasnya dan hancur. Tanpa baju besi, situasi Li Feng bahkan lebih buruk. Hanya dalam belasan tarikan napas, dia telah membantai lebih dari separuh kerangka. Jiwa orang yang meninggal berubah menjadi energi hukum murni dan terus menyatu dengan hukum kegelapan. Dia merasa bahwa dia semakin dekat untuk berhasil. Kau benar-benar bisa menyerap jiwa orang mati. Sepertinya aku tidak bisa membuatmu tetap hidup. Kerangka berbentuk manusia itu meraung. Saat hukum pembantaian yang paling mendalam diaktifkan, petir berwarna merah darah jatuh dari langit seperti ular piton merah darah yang besar. Petir itu membawa aura kehancuran saat menyerang Li Feng. Mata Li Feng menjadi gelap, dan tubuh fisiknya mengembang. Hanya dalam sekejap, tubuhnya telah mencapai panjang seratus ribu kaki. Ini adalah kedalaman kelima dari hukum kekuatan, tubuh ilahi yang panjangnya seratus ribu kaki. Mengikuti dengan saksama. Kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian, kedalaman kelima dari hukum ruang, hukum melahap, dan hukum kematian semuanya diaktifkan. Sekarang, Li Feng bisa dikatakan tidak memiliki keraguan saat dia meraung, hancurkan kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, dua tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi menghantam kerangka di sekitarnya. Kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian dan kedalaman kelima dari tiga hukum tertinggi semuanya menyerang kedalaman tertinggi dari kerangka berbentuk manusia. Di satu sisi, ia menahan gerakan mematikan dari kerangka berbentuk manusia. Di sisi lain, ia membantai kerangka dan menyerap jiwa orang mati. Karena hancurnya baju besinya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika dia tidak bisa melangkah ke alam berdaulat, maka dia hanya bisa mati. Ledakan. Kerangka di sekitarnya tidak merasa tegang. Saat kedua tangan raksasa itu jatuh, kerangka yang tersisa langsung hancur berkeping-keping. Tangan merah darah di antara kedua alisnya juga mengembang dengan gila, meraih semua jiwa orang mati dan mengembalikannya ke tubuhnya. Pada saat yang sama, kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian dan kedalaman kelima dari tiga hukum tertinggi juga bertabrakan dengan hebat dengan kedalaman tertinggi dari kerangka berbentuk manusia. Bahkan dengan kedalaman hukum pembantaian yang paling dalam dan kedalaman kelima dari tiga hukum tertinggi, itu masih belum sebanding dengan kerangka berbentuk manusia. Itu tidak dapat melawan sama sekali dan langsung hancur berkeping-keping. Inilah jurang antara alam. Selama masih ada celah antara alam, maka tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak hukum tertinggi yang telah dikuasai seseorang. Kecuali jika itu adalah kedalaman hakiki dari hukum tertinggi. Misalnya, jika Li Feng telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, maka meskipun ada penghalang kecil di antara alam mereka, dia masih bisa menghancurkan kerangka berbentuk manusia itu sepenuhnya. Li Feng terluka parah lagi, terbanting ke tanah seperti meteorit, darah mengucur keluar dari tubuhnya. Namun, tepat ketika dia penuh dengan harapan dan berpikir bahwa dia dapat berhasil melangkah ke alam berdaulat setelah melahap semua jiwa orang mati, dia menyadari bahwa itu masih belum cukup. Sedikit lagi. Dia meminum pil kehidupan ilahi, menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, dan melompat. Berdiri di udara, dia mengamati sekelilingnya, tetapi tidak ada kerangka lain di depannya. Mati. Itu juga terjadi pada saat ini. Kerangka berbentuk manusia itu bergegas di depan Li Feng dengan satu langkah, dan tinjunya meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Enyah. Li Feng meraung. Tidak mudah baginya untuk memahami kedalaman hukum pembantaian dan menguasai tiga hukum tertinggi. Sebelum dia bahkan bisa mulai bersinar, dia akan mati di sini. Tidak ada seorang pun yang rela mati seperti ini. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas yang mengamuk saat dia melancarkan pukulan. Disertai suara retakan, lengannya hancur di tempat di bawah kekuatan mengerikan dari kerangka berbentuk manusia itu. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Langsung. Dia pun terbang mendatar sambil meneteskan darah. Sungguh suatu pemborosan, sungguh suatu pemborosan. Melihat daging dan darah beterbangan di langit, kerangka berbentuk manusia itu menggelengkan kepalanya dengan jengkel dan sekali lagi menyerang Li Feng. Harta karun ilahi lonceng langit memang mengerikan. Bahkan kerangka acak pun memiliki kekuatan yang dahsyat. Tidak. Sepertinya dari awal hingga akhir, aku tidak melihatnya mengaktifkan seni suci. Tepat pada waktunya, Li Feng meraih seberkas cahaya spiritual dan menggunakan seni dukungan ilahi tingkat tertinggi untuk melarikan diri ke langit seperti kilat. Pukulan kerangka berbentuk manusia itu meleset, dan menatap Li Feng yang lolos, dia pun menjadi sangat marah. Tentu saja. Li Feng berhenti di kehampaan di kejauhan dan menatap kerangka berbentuk manusia itu. Wajahnya yang berlumuran darah tidak dapat menahan senyum. Meskipun kekuatannya tidak sebaik pihak lainnya, ia memiliki seni dukungan ilahi tingkat tertinggi. Asal dia terus mengulur waktu, saat Kindage terbangun, dengan kekuatan Kindage, akan mudah untuk menghadapi hal semacam itu. Pada saat yang sama, ia juga dapat menemukan kerangka binatang buas dan meningkatkan hukum kegelapan ke tingkat kelima. Selama ia melangkah ke alam berdaulat, Kindage tidak perlu bergerak. Ia memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat membunuh kerangka ini. Dengan pemikiran ini, Li Feng menatap kerangka berbentuk manusia itu dan memprovokasi, ayo, 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 mari kita lanjutkan. Api berdarah di mata kerangka berbentuk manusia itu terus berkedip. Tiba-tiba, ia berbalik dan mengaktifkan hukum pembantaian yang sangat mendalam, menyerang ke arah Kinfei Yang di bawah. Berani sekali kau! Li Feng meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa kerangka berbentuk manusia itu akan begitu pintar memilih menyerang Kinfei Yang. Ini memaksanya untuk bertarung secara langsung. Li Feng menggertakan giginya. Li Feng dengan tegas mengaktifkan seni ilahi pendukung tingkat tertinggi dan terbang di atas Kinfei Yang. Melihat kilatan petir merah darah yang bergulir, hatinya diselimuti aura kematian. Sepertinya aku hanya bisa mengaktifkan jurus itu. Li Feng bergumam, matanya sedikit ragu-ragu. Menunduk menatap Kinfei Yang, dia akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli apapun, dia harus melindungi kakak laki-lakinya ini. Tapi pada saat ini, di dalam pesona itu, aura mengerikan tiba-tiba meletus. Li Feng terkejut dan buru-buru menunduk. Ia melihat lima penghalang yang telah ia pasang hancur satu per satu. Mereka sama sekali tidak dapat menahan aura itu. Aura ini datang dari Kinfei Yang. Pada saat ini, tubuh Kinfei Yang melonjak dengan niat bertarung yang mengejutkan, seolah-olah dewa perang kuno telah kembali. Dentang. Momen berikutnya. Dengan suara keras, perintah perang bergulir ke segala arah. Kedalaman yang luar biasa, war domain. Saat Kinfei Yang berbicara, seolah-olah ada lonceng surga yang berdentang di angkasa, memekakkan telinga. Ledakan. Domain hukum perang. Sebuah domain besar muncul, menyelimuti dunia. Kedalaman yang luar biasa. Mata Li Feng bergetar. Apakah ini pencerahan bagi Kin Dagei? Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan memahami kedalaman hukum perang. Hukum kehancuran, hukum karma, hukum petir, dan hukum perang. Sekarang, Kin Dagei telah menguasai empat kedalaman tertinggi. Dia semakin dekat untuk menjadi seorang ahli tertinggi. Para ahli tertinggi disebut sebagai mereka yang memiliki eksistensi tertinggi yang telah menguasai enam hal mendalam tertinggi. Dalam sekejap mata. Dengan munculnya war domain, Kin Fei yang tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya ilahi melesat keluar dari matanya saat dia melihat kerangka berbentuk manusia itu. Terima kasih telah menonton!